Apa benar sih kooperasi itu susah ribet gitu kan terus honornya kecil gitu Semoga nanti dalam satu jam ke depan saya bisa memberikan pemahaman, berbagi ilmu Dan juga kita saling sharing dan nanti banyak ditanya jawabnya Baik saya akan mulai, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Indra Mas Indra ini juga luar biasa ya saya lihat YLC-nya dengan Mas Indra ini Saya salut apresiasi juga untuk YLC yang berbagi ilmu kepada semua teman-teman disini Baik saya mulai dulu, saya share screen Saya nggak tahu nih saya dikasih waktu 20 menit untuk menjabarkan 33 slide ya Yang mana itu ada pendirian dan perubahan anggaran dasar Semoga ini waktunya nyampe dan insya Allah saya akan menyampaikan secara pokok-pokok singkatnya ya Materinya mungkin sudah dibagi ya Mas Indra ya Sudah, sudah saya share materi itu ke grup peserta Mas Nanu Jadi peserta silahkan menyimak apa yang dibaparkan oleh Mas Nanu saat ini Silahkan Mas Nanu Baik saya mulai pendirian dan pendirian kooperasi ya Dan prakteknya di sistem pengesahan online Saya akan mulai di apa itu NPAK Kenapa sih sekarang masih ada NPAK-NPAK gitu ya Padahal kan semua notaris harusnya bisa membuat akte kooperasi gitu Saya jelaskan dulu kenapa ada namanya NPAK tugas dan mewenangnya itu apa gitu Jadi ceritanya pada tahun 2004 itu kementerian kooperasi dan UKM itu semacam mengadakan MOU ya Perjanjian kerjasama dengan PPINI dengan kementerian kooperasi Yang pada intinya pada saat tahun 2004 itu ada pelatihan perkoperasian bagi notaris yang akan ditetapkan sebagai NPAK Kenapa harus ditetapkan NPAK Karena memang kooperasi itu beda Kooperasi itu beda Pak Kenapa beda? Saya bilang Ini bukan PT Ini bukan CP Bukan juga badan usaha yang lain Kooperasi itu unik ya Unik Kenapa saya bilang unik? Profit iya Sosial juga iya Yang gak gotong royong juga iya Dan penentu kebijakan adalah orang perorangan Bukan modal Kalau saya bikin PT sama Mas Indra nih Tinggal duitnya mana yang paling banyak? Saya atau Mas Indra yang punya saham? Nah kalau di kooperasi gak seperti itu Kooperasi penentu kebijakannya adalah orang perorangan Jadi bukan berdasarkan modal Tahun 2004 Kementerian Kooperasi menerbitkan namanya SK Menteri Negara Kooperasi dan UKM nomor 98 2004 Sebagai catatan Kementerian Kooperasi ini memang belum dicabut ya Belum dicabut tentang NPAK Oleh karena itu ini masih berlaku Pasal 4 menyebutkan persyaratan untuk dapat ditetapkan Nah ini kalau ada yang belum NPAK Maka harus memiliki sertifikat tanda bukti Telah mengikuti pembentaran Di bidang perkooperasian Yang ditandatangani oleh Menteri Kooperasi Jadi kalau rekan-rekan yang disini ada yang belum NPAK Maka rekan-rekan harus ikut di klubnya dulu Banyak sekali pengguna-pengguna yang mengadakan Ataupun pengguna yang mengadakan di klub NPAK Tapi kalau di pandemi gini mungkin Rada jarang ya pertemuan secara offline Tapi ada, ada ya Tugas NPAK itu apa? NPAK itu wajib menyampaikan fotokopi dan menunjukkan asli SK Menterinya Jadi misalnya saya baru diangkat nih Saya baru diangkat jadi NPAK Ya maka saya harus menyampaikan fotokopi dan asli surat kementeriannya Saya kasih ke dinas setempat gitu Terus tugas NPAK apa? Membuat akte pendirian jelas Akte perubahan Dan akte-akte lain yang terkait dengan kegiatan kooperasi Akte lain ini apa misalnya? Pengikatan mungkin ya kan? Perjanjian Kalau misalnya syariah ada akad murabaha dan sebagainya Atau mungkin ada yang Kerjasama dengan LPDB Barangkali rekan-rekan disini ada yang Pengikatan dengan LPDB LPDB itu kayak lembaga ya Ternyata bantuan Tapi itu khusus pemerintah Itu luar biasa Penyalurannya bisa ber-MM satu kooperasi Jadi satu kooperasi dikasih kayak bantuan gitu dari pemerintah Eh sorry maaf Bukan bantuan Pinjaman Tapi pinjaman sifatnya lunak ya Dan itu bunganya sangat ringan sekali Itu pengikatannya pakai notaris kan Jadi akte-akte ini yang lain yang berkaitan dengan kegiatan kooperasi Masuk dalam kewenangannya tersebut Karena ketika rekan-rekan akan join dengan LPDB Itu pasti ditanya Sudah ber-NPHK Sudah punya sertifikat NPHK Kalau sudah nanti bisa masuk ke LPDB tersebut LPDB itu transaksinya luar biasa Pasti di atas 1 M Jadi kalau Mas Indra mungkin pengikatan 5 M Akte-akte ini dibuat dengan bentuk dan isi sesuai peraturan perundangan yang berlaku Lanjut Ini yang tadi saya bilang Untuk dapat ditetapkan sebagai NPHK harus melampirkan apa? SK notaris Yang kedua adalah sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan Alamat kantor beserta contoh tanda tangan Paras dan cap stempel notaris Jadi ini nanti diajukan ke Kementerian Kooperasi Lalu setelah itu Menteri akan menetapkan NPHK dengan surat keputusan Menteri Kenapa saya ceritakan masalah NPHK dulu? Karena memang itu sebagai dasar ya Sebagai fondasi Kenapa rekan-rekan nanti kan berhubungan dengan dinas Dinas Kooperasi Dinas Kooperasi nanti pasti akan nanya Sudah punya sertifikat NPHK Bapak? Sudah punya sertifikat NPHK? Ibu? Jadi teman-teman sebelum melangkah ini Pastikan NPHK-nya sudah Memang ada perbedaan pendapat Seharusnya semua notaris Tanpa sertifikat pun seharusnya bisa membuat Tapi ya sudah lah Ini faktanya di lapangan Dinas sendiri mempertanyakan keberadaan NPHK harus punya sertifikat tersebut Baik saya lanjut ya Lagunya juga sempit Ini pendirian kooperasi Dasar hukum untuk pendirian kooperasi Ini banyak sekali Saya hanya ambil yang nanti akan sering dipakai Kalau kita lihat undang-undangnya jelas ya Undang-undang 2592 Jangan undang-undang 17 2012 Karena itu sudah dicabut Kalau itu sudah dicabut Maka kembali ke undang-undang 2592 tentang perkooperasian Meskipun undang-undang ini terkesan jadul Tapi saat ini faktanya masih dipakai Dan ini masih akan Sudah ada RUU ya Sudah ada RUU kooperasi Mungkin sudah masuk prolegnas ya Untuk dibahas Tetapi sampai sekarang terkendala Terus lanjut karena ada pandemi ini Berikutnya adalah Yang jelas tentang undang-undang cipta kerja Kalau yang undang-undang pemerintah daerah ini Tentang pembagian kewenangan dinas ya Jadi dinas yang Dinas yang mengatur Yang mempijani Itu sesuai dengan tingkat wilayahnya Dinas kooperasi-koopaten Provinsi dan nasional Kalau nasional adalah kementerian kooperasi Lanjut ya Banyak sekali nanti dibaca sendiri Untuk yang penting adalah Di nomor 10 Rekan-rekan perhatikan di nomor 10 Permen koop nomor 9 tahun 2018 Ini harus punya Minimal di HP Ataupun di laptop Ataupun di print ya Harus menyimpan permen koop 9 tahun 2018 Karena disini adalah Kayak apa ya Kayak kitab pelaksanaan lah ya Jadi disitu pelaksanaan bagaimana Kooperasi itu berjalan Operasional ada disini Kelembagaan Yang berikutnya adalah Permen kumham Nomor 14 tahun 2019 Nah ini yang paling baru Yang menyebabkan Berpindah ke AHU Ya Tadinya kan di Kementerian kooperasi ini Pengesahan kan Di nomor 12 ini Mengubah yang tadinya Pengesahannya di Kementerian kooperasi Menjadi pengesahan di Kementerian hukum Lewat AHU Berikutnya adalah Ini yang baru ya Undang-undang cipta kerja jelas Inilah yang membuat Pendirian Yang tadinya 20 Jadi 9 orang Berikutnya adalah PP 6 2021 Tentang penyelenggaraan Perusinan berusaha Berbasis resiko Kenapa ini dimasukkan Karena Banyak sekali Item kooperasi Yang diatur Di Permen ini Baik UCK Ataupun Sorry PP ya PP 6 2021 Itu banyak sekali Menyinggung tentang Kooperasi dan UMKM Jadi Dua Ini sangat penting Karena ini sangat Perkembangan sekarang itu Ada di Dua Pasal ini Sorry Dua ketentuan ini Berikutnya adalah PP 7 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan Pemberdayaan Kooperasi Ini sama saja ya Tentang pelaksanaan Bagaimana UCK itu Berjalan Baik Saya langsung di tahap Satu pendirian Karena setelah ini Masih ada perubahan Pendirian kooperasi Selalu Selalu masih ada Pertanyaan seperti ini Mas Nanu Bagaimana sih Cara mendirikan kooperasi Dari awal Sampai dia itu Beroperasional Saya kasih langsung Poin-poinnya Yang pertama Kalau ada pendirian kooperasi Ada orang datang ke Bapak Ibu Yang pertama yang dilakukan adalah Penyuluhan Yang dihadiri oleh Dinas dan notaris Ini yang nomor satu yang harus dilakukan Penyuluhan yang dihadiri oleh Dinas dan notaris Penjelasannya adalah Penyuluhan oleh Dinas ini memang tidak diatur dalam ketentuan saat ini Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat kooperasi di era sebelum Sebelum 2016 Itu sangat teribet Ya kan Karena Karena SK-nya yang buat adalah Bupati Atau wali kota Kalau tingkatnya provinsi Berarti Gubernur yang buat SK Kalau tingkatnya nasional Langsung menterinya sendiri Nah Sejak 2016 Kewenangan itu sudah dialihkan Semua pakainya sistem Tadinya ke Kementerian kooperasi Lewat deputi bidang kelembagaan Ya Sejak tahun 2019 Pendirian kooperasi tersebut Sudah tidak ada penyuluhan lagi Namun Di sini saya ada catatan Dalam penyuluhan sekaligus rapat pendirian kooperasi Ya Pendirian kooperasi dilakukan dengan rapat pendirian yang dihadiri oleh pendiri Dan pada saat yang sama Di sini kalimatnya adalah dapat Dapat itu bisa Bisa iya Bisa tidak Dapat diadakan penyuluhan Cuma catatan saya adalah tetap Sebaiknya Dilakukan penyuluhan Karena pembinaan dan pengawasan kooperasi Setelah kooperasi itu berdiri Itu menjadi kewenangannya dinas Ada cerita Ya Ada cerita nih Karena notaris sekarang kan pakai ahu nih Ya kan Kooperasi berdiri Dinasnya nggak tahu Itu akan jadi catatan Kenapa Karena kalau kooperasinya bermasalah Pasti dinasnya kan ditanya itu Itu ada kooperasi simpan pinjam Tanda petik Ternyata dia Membohongi anggotanya Ada dana fiktif dan sebagainya Akhirnya pembinaan pengawasannya ada di dinas Oleh karena itu penting sekali Notaris tetap mengadakan penyuluhan Bersama dinas Ketika ada rapat pendirian Di masa pandemi ini gimana Ya apakah bisa dilakukan rapat pendirian Sekaligus penyuluhan dilakukan secara dari Ya menariknya kooperasi ini ya Itu sudah Apa namanya Diatur dalam Permen 2019 tahun 2015 Ya Pada Permen ini Sudah diatur nih Rapat anggota secara elektronik Ya PT aja cuma di undang-undang ya Apa Di undang-undang PT 2007 ya Dan kalau Kecuali PT terbuka itu DTLJK ada Tapi kalau kooperasi Tahun 2015 Jamannya belum zoom-zooman kayak gini nih Mungkin ya kita akrab dan zoom Entah kenapa Permen ini sudah mengatur Bagaimana sih cara melakukan rapat anggota secara elektronik Yang perlu diingat ya Ketika melakukan rapat pendirian melalui media elektronik adalah Satu ya Peserta rapat diberikan materi dulu Ya Bahan rapat pendirian Itu selambat-selambatnya 7 hari sebelum rapat pendirian dilaksanakan Ya Yang kedua Dalam penggunaan media elektronik Agar benar-benar dipilih Media elektronik yang menerapkan prinsip Ada 3 prinsipnya Yang pertama adalah Saling melihat Saling mendengar Dan bisa berpartisipasi secara langsung Jadi kalau media elektroniknya itu Tidak memenuhi 3 prinsip ini Maka rapat itu tidak bisa dilakukan Sebagai contoh nih Yuk kita rapat pendirian melalui WA Bisa melihat Bisa mendengar Bisa berpartisipasi langsung Ya mungkin ya Tapi kan gak bisa melihat Dan saya gak bisa mendengar Jadi opsi grup WA dicoret Yang paling memungkinkan saat ini Misalnya Zoom meeting Ya Google Itu bisa dilakukan Berikutnya adalah Rapat anggota pendirian melalui elektronik Wajib dibuat berita acara rapat Atau notulen Nah berita acara rapat inilah nanti Yang dipakai untuk Kita membuat Sebagai dasar ya Sebagai dasar membuat Akte pendirian Apakah harus basah Tanda tangan ke notaris ya Kalau penghadap harus hadir ya Sampai saat ini belum ada ketentuan Akte secara elektronik Tetapi untuk berita rapatnya Bisa diputarkan Ya sirkuler ya Kalau kita kenal Seperti itu ya Atau menggunakan elektronik pun Tidak masalah ya Yang penting Semua anggota Tanda tangan elektronik Di Apa namanya Daftar peserta ya Daftar nama partisipan ada Kayak misalnya di Zoom ini Kan kita bisa pakai form online Untuk kita tanda tangan Secara elektronik Yang penting Penghadap Penghadap ke aktenya Itu wajib tanda tangan Di depan notaris Ya Tapi untuk yang kehadiran Maka rekan-rekan bisa Menggunakan media elektronik Seperti yang tadi saya sedihkan Oke next Nah undang-undang 2592 Pasal 8 Itu mengatur Sekurang-kurangnya Anggaran dasar Itu memuat tentang Nah ini A sampai J Ya Kenapa ini saya tampilkan Karena pada saat rapat pendiri Yang pertama kali Ya Bapak ibu harus mengatur Tentang ini Daftar nama pendirinya Siapa Nama dan tempat kedudukannya Dimana Ya Maksud tujuan Serta bidang usahanya Apa Ketentuan mengenai Keanggotaan Misalnya nih Koperasi Petani Bawang Misal Berarti Biasanya yang seperti itu Anggota koperasinya Adalah Petani bawang Nah itu Ketentuan mengenai Anggota Bisa diatur Di anggaran dasar Atau di anggaran rumah tangga Yang berikutnya adalah Ketentuan mengenai Rapat anggota Berapa quorumnya Ya kan Tiga per empat kah Ya kan Setengah kah Nah itu nanti diatur Pengelolaan ya Mau secara konfet Atau secara syariah Ya Di CK ini sudah diatur Seperti itu Permodalan ya Modalnya mau seperti apa Jamt waktu Pembagian SHU Ya SHU itu kan nanti dibagi Ya Dari 100% 30% nya nanti mungkin Untuk dana cadangan Ya Untuk gaji Pengurus pengawas Ya Untuk dana sosial Nah ini tadi saya bilang Kooperasi juga sosial Ya karena ada dana-dana sosial Di dalam kooperasi Atau mungkin untuk Keperluan lain Ya Jadi ketentuan mengenai Kebagian SHU ini Ada diatur dalam AD Atau di ARD juga bisa Ketentuan mengenai Sampsi Berikutnya adalah Akte notari Sebaiknya hanya memuat Tentang pokok-pokok Yang diatur Sesuai ketentuan ini Hal-hal lain diatur Dalam anggaran rumah tangga Ya Jadi Sementara tidak ada Draf yang secara Standar Karena akte notaris Kan pasti Sesuai dengan apa Yang disepakati oleh Para pihak Tetapi minimal Sesuai undang-undang Adalah A sampai C Jadi misalnya nih Ada pertanyaan Mas Nanu itu Nama-nama pendiri Apakah harus tertulis Dalam akte Jawabnya apa? Harus tertulis Dalam akte Kenapa? Karena dalam undang-undang Mengatur Daftar nama pendiri Dicantumkan dalam Anggaran dasar Lah kalau pesertanya Sorry Kalau anggotanya ada 100 bagaimana? Ya sudah Berarti 100 orang itu Harus ditulis Dalam anggaran dasar tersebut Ya Berikutnya adalah Ini Ketentuan yang mengatur Di Permen Prop 9 2018 Ya Selain daripada yang tadi Permen Prop menjabarkan lagi Lebih detail Ya Apa saja yang harus diatur Ini tadi sudah ya Daftar nama pendiri Nama dan tempat pendudukan Jadi misalnya nih Koperasinya pindah Pindah kedudukan Maka dia namanya Perubahan anggaran dasar Hampir sama nanti Kayak PT Ada yang perubahan Yang pisahkan Ada yang perubahan Yang dilaporkan Nah nanti setelah Di materi perubahan Nanti ada Maksud tujuan serta Bidang usaha Ketentuan mengenai Jangka waktu Pernah lihat Ya koperasi Ada jangka waktunya Ya biasanya itu KPRI Ya kalau teman-teman Lihat KPRI Ataupun Koperasi yang real Itu biasanya Diantur jangka waktunya Sampai tahun 2030 Misalnya Seperti itu Tapi rata-rata Tidak terbatas Lalu disini Adalah jenis koperasi Ada yang bisa Jawab enggak Jenis koperasi Ada berapa Jenis koperasi Ada lima Nah setelah ini Nanti selainnya Ada jenis koperasi Ketentuan mengenai Keanggotaan Permodalan Alat kelembagaan Koperasi Organ koperasi Itu hanya ada tiga Yaitu Rapat anggota Pengurus Pengawas Selain itu Tidak ada Ya misalnya Ada pembina gitu Pembina yayasan Kalau itu masih Pembina di yayasan Kalau di koperasi Itu enggak ada Pembina Penasehat Enggak ada juga Yang ada Hanyalah Rapat anggota Pengurus Dan pengawas Kekuasaan tertinggi Ada di mana Kekuasaan tertinggi Ada di rapat anggota Jadi meskipun Pendirinya meninggal Semua nih Ya kan Maka yang bisa Memutuskan adalah Rapat anggota Kalau di yayasan Pasti pembina Tapi kalau di koperasi Meskipun itu meninggal Kalau semua Anggotanya ada Ya kan Dan itu existing ya Anggota ada di buku Daftar anggota Maka para anggota itu Rapat anggota Lalu memutuskan Pergantian pengurus Pengawas Itu caranya Seperti itu Lalu kegiatan usaha Nah ini Untuk KBLI Kita cantumkannya Di kegiatan usaha Nanti KBLI-nya Sudah pakai 2020 Ya Untuk di Web Koperasi Lanjut Ini yang saya bilang Jenis-jenis Jenis Koperasi Ada lima ya Simpan pinjam Ini yang paling Apa namanya Paling familiar ya Kalau mau pinjam di mana Di Koperasi Padahal Koperasi itu Banyak sekali macamnya Dan luar biasa ya Kalau kita itu mau Mendalami gitu Koperasi simpan pinjam Menjalankan usaha simpan pinjam Sebagai satu-satunya usaha Coba teman-teman perhatikan Satu-satunya usaha ini Artinya single Single usaha Jadi KSP itu Tidak boleh Ada usaha lain Selain simpan pinjam KSP Selain KSP Itu boleh Koperasi produsen Misalnya Konsumen Jasa Pemasaran Kadang ada yang nanya gini Koperasinya ada Usaha toko Minimarket Tapi juga menjalankan Simpan pinjam Nah maka Teman-teman bisa menentukan Usaha utamanya dulu Saya kasih bocoran Cara menentukan Jenis Koperasi Nah ini sering ditanyakan Itu adalah Yang Habib Pahami adalah Tentukan Usaha utamanya dulu Sekarang menentukan Jenis Koperasi adalah Tentukan usaha utamanya dulu Misalnya dia bilang Usaha utamanya adalah Toko Jualan Sembako Teman-teman tinggal lihat nih Dalam sini mana nih Toko Berarti kan Menyediakan ya Apa namanya Konsumen nih Menjalankan usaha pelayanan Di bidang penyediaan Penyediaan barang kebutuhan Maka bisa larinya Ke Koperasi Konsumen Ya Begitu juga Kalau jasa Misalnya dia bilang Koperasinya Saya Koperasinya bergerak Di bidang jasa Rental mobil Misalnya Dia bilang seperti ini Maka jenis Koperasinya adalah Koperasi jasa Kalau seperti ini Adalah Koperasi Konsumen Nah kalau dia ada simpan pinjamnya Nanti ditaruh di Usaha tambahan Nah nanti pas praktek Saya tunjukkan ya Bagaimana cara memilih Ini nanti dipelajari aja Yang penting adalah Usaha utamanya apa Baru rekan-rekan bisa Menentukan itu jenis Koperasinya apa Lanjut Wilayah keanggotaan Koperasi ya Ada tiga Kopaten Provinsi Dan Lintas Provinsi Kalau teman-teman di Ahlu Ini nanti Tulisannya bukan Bukan Provinsi Tapi Lintas Kaupaten Untuk Nasional Lintas Provinsi Jangan sampai salah klik Karena saya Apa Saya pernah salah klik juga Terdekat pertama kali Nanti dari Kestam Provinsi Pak Ternyata yang dikilih adalah ini Padahal itu Nasional Jadi jangan sampai salah klik Nanti disini Kalau Kaupaten Itu KTP-nya hanya Dalam satu wilayah Kaupaten Kalau Provinsi Berarti dalam satu wilayah Provinsi Ada minimal berapa? Tidak ada minimal Jadi misalnya Pendiri Koperasi ada sepuluh ya Yang satu ada di Dalam Jawa Tengah nih Satu ada di Semarang Yang sembilan ada di Tegal Itu berarti sudah Koperasi tingkat Provinsi Ya kita berdasarkan KTP Oke saya lanjutkan Ini ada di upper dalam Undang-undang pemerintah daerah Yang tadi saya sampaikan di depan Bahwa pembagian kewenangan itu Sudah dibagi-bagi sekarang Untuk Dinas-dinas tersebut Untuk KSP ya Ini modal ya Kadang ada yang nanya Apa sih modal kooperasi? Modal untuk mendirikan kooperasi gitu ya Kalau di KSP ya Jadi modal untuk kooperasi Hanya ditentukan untuk kooperasi simpang pinjang Selain kooperasi simpang pinjang Tidak ada ketentuan modal Ini KSP Lintas provinsi Untuk yang nasional Itu 375 Yang kaupaten 75 Untuk yang kaupaten kota Ya itu adalah 15 juta Yang diapalin 15 75 375 Jadi Pendirian pertama kali Harus total modalnya Untuk kaupaten adalah 15 juta Untuk yang provinsi Minimal 75 Berasal dari mana? Dari simpanan pokok Dan simpanan wajib Berikutnya adalah Jenis lain Nah ini kooperasi Kalau untuk jenis lain Modalnya berapa? Kalau jenis lain Tadi saya sampaikan ya Tidak ada ketentuan modal Jadi Modal berapapun bisa Kenapa? Karena ini berhubungan dengan UNK Misalnya kooperasi pengerajian kerupuk Dia misalnya Setoran pokoknya Hanya 10 ribu Simpanan wajibnya Misalnya 5 ribu Dikalikan 10 orang Pendirinya Berarti 10 ribu x 10 100 ribu Itu tetap bisa Menurutkan kooperasi Tidak ada masalah Yang beda Kalau ada usaha tambahannya nih Misalnya jenis lainnya Ini adalah Kooperasi konsumen Tetapi ada usaha tambahan Berupa unit simpan pinjam Maka Modalnya adalah 15 juta Di tingkat manapun Semoga ngerti ya Jadi kooperasi Konsumen Tingkat provinsi Unit simpan pinjamnya itu Minimal 15 juta Kalau yang ini adalah KSP Nah ini adalah KSP Kooperasi simpan pinjam Maka berlaku yang seperti ini Tapi selain KSP Berlakunya seperti ini Nanti pasti pertanyaan Pasti dengar Tahap 2 ya Jadi kita udah sampai tahap 2 Tendirian kooperasi Ini baru 2 tahap Tahap 2 ini adalah Pemberkasan Ya dan Tanda tangan Atau notari Yang jelas pada saat Melakukan pemberkasan Teman-teman harus Teliti dokumennya Ya Terutama masalah Berita rapat anggota Berita rapat itu Nanti harus lihat Yang hadir Termasuk daftar hadirnya Ada berapa Ilustrasinya gini BA rapat Sorry BA rapat Harus sama dengan Daftar hadir Pendirian Jadi berita rapat anggota Pendirian itu harus Klop jumlahnya Misalnya dalam rapat anggota itu Yang hadir ada 12 orang Maka daftar hadir Daftar hadir Pendiriannya Terus 12 Orang Jangan sampai berbeda Karena itu akan menimbulkan Potensi masalah Di kemudian hari Begitupun nanti Kalau melakukan perubahan Anggaran dasar Jadi Teman-teman pastikan Dilihat Berita rapatnya Ada 12 orang nih Kan Biasanya Berita rapat gitu Pada hari ini Ya kan Telah diadakan rapat Dimana Tertanggal berapa Dengan dihadiri oleh Nah gitu Kalau disitunya 12 Cocokkan dengan Daftar hadirnya Apakah betul 12 Termasuk dengan Pemberian kuasanya Biasanya di dinas ini Pemberian kuasanya Ada terpisah Ini juga harus 12 orang Meskipun Pemberian kuasa Bisa disatukan Dengan berita rapat ya Tetapi kadang-kadang Dinas memisahkan Kuasa itu terpisah Yang penting ini harus Klop ya Berita rapat Daftar hadir Sekaligus Pemberian kuasa itu Harus sama 12 orang Lalu dokumen pendukungnya Apa yang harus disimpan Notaris Yang pertama adalah Ini secara Permen 14 2019 Itu lebih simpel Kalau teman-teman Pernah melakukan Jaman sisbin behakop Aduh itu pusing Itu banyak banget Soalnya yang harus Di upload ya Tapi kalau untuk Di permen 14 2019 Hanya ada ini Yang pertama Menutake Berita rapat pendirian Jadi hanya dua Ini yang di upload nanti Untuk pendirian Pendirian kooperasi Surat bukti penyetoran modal Ini warkah Ini warkah aja Lalu ada pertanyaan Apakah harus pakai Bukti setor Kalau saya Di permen Kopsin 2018 Bukti setornya itu Harus Untuk simpan pinjam Untuk simpan pinjam Itu harus Pakai rekening bank Jadi bukti setornya Pakai bukti setor Kayak kita PT Itu yang pakai bank Tapi untuk Yang tidak ada simpan pinjamnya Bisa menggunakan Surat pernyataan Ataupun pakai Surat-surat lain Boleh Karena yang diatur Dalam permen Kopsin jalan itu Hanya yang simpan pinjam Yang wajib Ada bukti setor Berikutnya adalah Rencana kerja Kooperasi Rencana kerja ini Tentu kita Tidak ngerti Kita tidak punya Pengetahuan Perkooperasian Nah itulah Pentingnya penyeluhan Karena pada saat penyeluhan Dinas akan memberikan Apa Arahan gitu Bagaimana sih Rencana kerja Kooperasi selama Tiga tahun ke depan Empat tahun ke depan Bagaimanapun juga Ini akan jadi Warkah kita Jadi Wajib disimpan Notaris Sebagai warkah Bentuknya Seperti apa Kita serahkan Ke pihak Kooperasinya Yang penting Ada tulisannya Rencana kerja Berikutnya adalah Apabila Jenis kooperasinya Simpan pinjam Dan misal Kooperasi tersebut Mempunyai ISP Atau unit simpan pinjam Maka ada Tambahan berkas Ada tambahan berkas Apa aja Yang pertama Tadi Rencana kerja Tapi disini Ditulis Paling singkat Tiga tahun Paling singkat Jadi kalau Rencana kerja Satu tahun Itu hanya berlaku Untuk kooperasi Bukan KSP Kalau untuk KSP Rencana kerjanya Harus paling singkat Tiga tahun Administrasi dan Pembukuan Ini misalnya Buku daftar anggota Formulirnya aja Untuk kita simpan Di warga Nama dan riwayat hidup Calang pengelola Calang pengelola Dimitakan CV-nya Kuritum PT-nya Yang terakhir adalah Daftar sarana kerja Mas Anu itu kan Tidak ada hubungannya Sama notaris Iya betul Tapi Permen 14 Mengatur Notaris Wajib simpan ini Untuk Simpan pinjam Kalau tidak simpan pinjam Hanya ini aja ABCD Kalau simpan pinjam Ditambah dengan EFGH Gitu Mau dilakukan Ya harus dilakukan Karena permainnya Mengaturnya Seperti itu Berikutnya adalah Tahapan ketiga Tahapan ketiga Yang adalah Input Di Agu online Setelah notaris melakukan Pemberkasan Maka yang diberi kuasa Rapat Nah ini saya ada catatan Kita tahu ya Diberi kuasa Rapat pendirian itu Sebenarnya boleh siapa aja Ya tidak Misalnya Yang diberi kuasa Siapapun lah Siapapun Kita kan mengenal Seperti itu Misalnya orang Mau mendirikan PT Kuasanya Selain pendiri kan Tidak ada masalah Cuma Di kooperasi Di undang-undang 2592 Dan di permen Sembilan 2018 Itu diatur Harus pengurus Terpilih sebagai Kuasa rapat pendirian Ingat ya Jadi kalau ada pendirian Yang diberi kuasa Untuk tanda tangan Di depan notaris Adalah pengurus Terpilih Ya karena itu Diatur dalam Ketentuan undang-undang Dan permen Sembilan 2018 Ya Jangan didebat Masalah Alusnya kuasa Boleh siapa aja Ya betul Tetapi Dimanapun juga Itu diatur Kuasanya harus Ke pengurus Ya ada Ada ketentuannya Yang berikutnya Akte pendirian Di upload ke Sistem AHU Jangan lupa Tidak boleh Melewati 30 hari Kalau untuk akte pendirian Ya Kalau yayasan Berapa hari 10 hari ya Terus untuk PT Berapa hari Kalau untuk kooperasi Itu 30 hari 6 pendirian Ada di Pasal 11 Ayat 4 Apabila Jangkauanku tersebut Ternyata lewati Maka permohonan Itu ya tidak bisa Dilanjutkan Akhirnya jatuhnya Akte penegasan Kalau saya pribadi Tidak pernah melakukan Akte penegasan Lebih baik Tanda tangan Pulang lagi aja Tentang yang Akte kemarin Mungkin dibatalkan Atau Dengan akte Pembataran Tapi itu Kasulistis Sebisa mungkin Teman-teman Jangan sampai Lewat Masa Kadar luar Aktennya Setelah diajukan Maka segera Cetak SK Dengan kertas F4 Folio Berat 80 gram Yang menariknya Nih Menarik nih Permet ini Tidak mengatur Tentang pencetakan Frase ini Frase keputusan Menteri ini Dicetak Dicetak Melalui SAP Jadi polosan Saya gak tahu Ini lupa Si pembuat permainnya Atau gimana Tapi ini tidak diatur Ya kalau tidak diatur Ya gimana Mau gak Mau apa Dikosongin Ya gak apa-apa Mau ditulisin Juga gak diatur Dalam permain Kalau saya memilih Tidak dicetak Tentang keputusan Meskipun di CV Ataupun TT Perkumpulan Yayasan kan harus Dicetak Tetapi Gak tahu kenapa Permain 14 Kok tidak mengatur Tentang pencetakan kalimat Terus ada yang nanya Kalau kooperasi dalam berita negara Bagaimana Sesuai permain ini Berita negara Untuk kooperasi itu Diurus oleh Kementerian Kooperasi Jadi bukan Taris yang urus Biasanya kan kita Satu paket nih Dia kan urus Berita negara Berita negaranya juga Tapi untuk kooperasi Sebenarnya Berita negaranya Diatur oleh Kementerian Kooperasi Lalu bagaimana Kalau tetap Mau mencetak Berita negara Untuk kooperasi Ya boleh aja Lewat website Berita negara .co.id Disitu ada pilihannya Untuk pencetakan Berita negara Kooperasi Tambah biaya dong pak Iya betul Tambah biaya Tambah honor juga Yang nunggu pak Berikutnya adalah Apa yang baru Di undang-undang 11 Ini yang baru UCK Dan PP7 2021 Yang menarik Dalam UCK Ataupun PP tersebut Pembentukan kooperasi Primer Primer itu Didirikan oleh Orang perorangan Kalau sekunder Itu didirikan oleh Tiga badan hukum kooperasi Nah kalau Pembentukan kooperasi Primer sekarang Cuma 9 orang Kalau dulu ada berapa Ada 20 orang Jadi sekarang Cukup 9 orang nih Nanti ILC Kalau pengurusnya Ada 9 orang Bikin kooperasi sekalian Jadi Sudah gak perlu Ngancap orang banyak Sekarang cukup 9 orang Kalau filosofinya Kenapa Sekarang berkurang Dari 20 ke 9 Seharusnya kooperasi itu Sama dengan badan hukum lain Yang setipe nih Dengan kooperasi Misalnya perkumpulan Perkumpulan itu juga Pendidinya cuma 3 orang Yayasan cuma 1 orang PT 2 orang Kita kooperasi harus Mengumpulkan orang banyak Belum tentu Saya sama Mas Indra Satu visi nih Untuk Menjalankan kooperasi Ini suruh Mengumpulin 20 Pusing nanti Jadi-jadi kooperasinya Kalau misalnya Kita harus cari-cari Orang kayak gitu Setelah kooperasi Berdiri Nah itu boleh Kita rekrut Sebanyak mungkin Anggota kooperasi Yang berikutnya adalah Rapat anggota tahunan Dapat secara daring Atau ring Ini diatur di UCK Kalau undang-undang lama Belum diatur Berikutnya adalah Kooperasi bisa usaha Syariah Ini juga yang terbaru Seperti tadi MUI Dewan Apa namanya Syariah Dewan pengawas syariah Untuk Pengawas syariah DPS ya Dewan pengawas syariah Tidak harus pakai sertifikat Tetapi pakai surat rekomendasi Dari MUI setempat Juga bisa Untuk yang ini Kooperasi yang ada Syariah Yang berikutnya adalah Yang baru lagi adalah Buku daftar anggota Berbentuk tertulis Atau elektronik Jadi sudah di rumah-rumah ini Boleh pakai Tertulis Atau elektronik Sekarang kita bayangkan Kooperasi di tempat Bapak Ibu Yang gede-gede Misal Cospin atau apa Itu anggotanya bisa Sampai ribuan Bisa puluhan ribu Kalau pakai buku Tertulis Aduh Pak Hari gini Pake tertulis Jadi UCK sudah mengatur Pakai sistem elektronik Tidak apa-apa Jadi Kalau nanti ada Perubahan Perubahan Anggaran dasar Kooperasi Dan dia melantirkan Buku daftar anggota Secara elektronik Teman-teman harus terima Karena UCK sudah mengatur Daftar anggota Misalnya kalau Di PT mungkin Daftar Sertifikat saham Pemirik saham Itu pakai sertifikat Dan sebagainya Kalau disini kita Berdasarkan Buku daftar anggota Nah itu bisa pakai tertulis Atau elektronik Yang lain apa Nah ini teman-teman bisa cerita nih Sebagai bahan cerita Untuk pelaku kooperasi ya Sejak Undang-Undang Cipta Kerja Diberlakukan Dan juga PPT di 2021 Produk jasa UMK Serta kooperasi Sedikitnya 40% Diprioritaskan Dalam pengadaan Barang dan jasa pemerintah Teman-teman bisa bayangkan Dinas Dinas lingkungan hidup Atau BAPEDA Atau BPN 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 Nadain rapat Terus dia Konsumsinya Biasanya dia belanja Di mana Nah Sejak UU CK Maka 40% ini Sebagai Harus dimiliki oleh kooperasi Ini nanti berkaitan Dengan KBLI Ada KBLI Yang khusus untuk kooperasi Itu ada Yang hanya bisa dimiliki oleh KBLI Untuk kooperasi Atau UMK UMKM Jadi teman-teman bisa cerita Iya Pak Bu Yang melakukan kooperasi Sekarang lebih diuntungkan Kenapa? Sekarang nanti pemerintah Akan mengganteng kooperasi Kalau nanti belanja-belanja Pemerintah 40% alokasinya Buat kooperasi Dan UMKM Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu Membuat kooperasi Nah itu Teman-teman ketika penyeluhan Bisa ngomong gadget Ke pelaku kooperasi Kemudahan akses tempat usaha Ya Kalau teman-teman lihat Di rest area Atau di gundi stasiun Kereta api Dan sebagainya Maka disitu UMKM Dibuka Baik ataupun Di kawasan ekonomi khusus Itu ada lokasi-lokasi Hanya untuk kooperasi ada Jadi Tidak eksklusif Kalau dulu kan eksklusif Kawasan industri mana Lalu yang disitu Bukan kooperasi Mungkin Mark-mark yang itulah Yang bederanya merah dan biru Nah itu enggak Sekarang UMKM Dan kooperasi boleh masuk Terus ini ada pemberian inisiatif Dan kemudahan Dan selanjutnya Berikutnya ya Tadi sudah ya 20 kesintahan orang Ini juga rapat anggota Secara daring atau luring Sebelumnya harus tatap muka Ini menarik ya Rapat anggota tatap muka Pernah ketemu dengan rapat anggota Dengan pendirian ada Sorry Kooperasi dengan beribuan orang Lalu bagaimana cara mereka Melakukan rapat Nah dari UCK dan PP7 2021 Sudah Mencantumkan Secara luring Dan ini tegas Dalam undang-undang Jadi Kalau ada perubahan Anggaran dasar Secara elektronik ya Ini saya bicara kooperasi Bukan PT Kalau ada perubahan Anggaran dasar Kooperasi secara elektronik Kita harus terima Karena rapat anggotanya Sudah diatur Bisa secara elektronik Ini Memperkuat dan Memperjelas Keberadaan kooperasi syariah Kenapa UCK Mengatur kooperasi syariah Karena Undang-undang 2592 Tidak mencantumkan Adanya pola pengelolaan syariah Jadi Tidak diatur Pola pengelolaan Jadi Sejak UCK itu Keberadaan kooperasi syariah Sebenarnya Lebih diakui Tapi tentu dengan Batasan-batasan Ada Dewan pengelolaan syariah Di dalam Proteksi UMKM Ini teman-teman Juga bisa cerita Penanaman modal asing Misalnya ada PT PMA Datang ke Nganjuk Misalnya Itu Apa namanya Hanya boleh Bermitra dengan Kooperasi dan UMKM Artinya Kerjasama Antara PT PT besar itu PMA Nanti harus Kerjasama Dengan UMK Dan kooperasi Jadi seharusnya Prediksi saya nih Bapak Ibu Dalam 2-3 tahun ke depan Akan banyak Kooperasi berdiri Nah Kalau banyak Kooperasi berdiri Yang untung juga Siapa Kita-kita ya Yang nanti akan dapat Transaksi Ataupun Jasa kita dipakai Dalam Pendirian Dalam perubahan Dalam transaksi-transaksi Kooperasi tersebut Ini catatan penting saya Kalau misalnya Nanti ada Kooperasi syariah Maka harus Mencantumkan Kata syariah Dalam Namanya Ya Kooperasi yang Menjalankan Kegiatan usaha Berdasarkan prinsip Syariah Yang wajib Mencantumkan Kata syariah Jadi misalnya Mas Indra Buat Kooperasi Kooperasi Maju berkah Jaya Pola pengelolaannya Syariah Usahanya Minimarket Terus dia bilang Saya Berusaha Di kooperasi ini Kami Dengan pola syariah Maka Kalimat Nama kooperasinya Harus ditambah Kalimat syariah Berkah Mandiri Jaya Syariah Jadi gitu Kooperasi konsumen syariah Berkah Mandiri Jaya Itu contoh Seperti itu ya Jadi jangan sampai Pola pengelolaannya Syariah Tapi Nama kooperasinya Tidak dicantumkan Karena PP nya Mengatur hal seperti ini Ini kadang-kadang sering di Karena mungkin Belum update ya Jadi Ini terlupakan Berikutnya adalah PAD Saya masih ada waktu berapa Mas Indra PAD ini saya singkat aja Karena saya juga akan masuk ke Sistem AHU online Anggaran dasar kooperasi Adalah aturan dasar tertulis Yang memuat keterangan Sebagaimana dimaksud Pasal apa Ini anggaran dasar Pengertian anggaran dasar Dalam anggaran dasar kooperasi Itu memuat Tentang apa saja Ketentuan Tata laksana Organisasi Cara kerja Kegiatan usaha Dan sebagainya Jadi disitu akan Mengatur resiko Yang harus ditanggung Ditanggung siapa Ditanggung kooperasinya Dan keadaan Apabila terjadi Sesuatu yang menyebabkan Berhentinya Organisasi Jadi Anggaran dasar itu Kayak kitabnya Kooperasi itu berjalan Jangan salah Banyak sekali Kooperasi yang Mungkin pengurusnya Juga gak baca Gak baca Itu anggaran dasar Nanti ngomongnya gini Iya mas Nama uang tebel Ada yang tahu Berapa halaman Anggaran dasar kooperasi Ya itu ada 84 halaman Di anggaran dasar kooperasi Dan itu tebelnya Segini itu Saya aja Kalau nyetak Ketan printernya Sampai error Dan sebagainya Tapi Sejak Mungkin teman-teman tahu Ini Kementerian kooperasi Sedang Menyesuaikan Akte yang Simple Karena terkait Dengan undang-undang cipta kerja Jadi Anggaran dasar Yang tagihnya 80-an sekian halaman Nanti akan dipangkas Jadi sekitar 30-an halaman Jerafnya Saya sudah ada Tapi Belum di Ini Belum di gong Belum ketok palu Nanti Kita menggunakan Jeraf terbaru Menunggu surat edaran Dari kementerian kooperasi Kegunaannya apa Anggaran dasar Jelas Menjadi ketertipat Karena dalam situ Ada fungsi-fungsi Tugas Tata kerja Alat perlengkapannya Seperti apa Mencegah adanya Kesewenangan Dari alat perlengkapan Organisasi kooperasi Kesewenangan itu apa Misalnya Ketuanya Misalnya Ketuanya ngambil duit Ngambil duit kooperasi Tapi Dengan limit Yang tidak terbatas Misalnya Atau ATM-nya dipegang Rekeningnya dipegang Oleh si kooperasi Nah itu kan Kesewenangan-wenangan Dari organ kooperasi Anggaran dasar Membatasi kewenangan tersebut Yang kedua adalah Sebagai jaminan Bagi pihak ketiga Ya ya jelas kan Anggaran dasarnya Pasti diminta Oleh pihak ketiga Misalnya Oleh ban Misalnya Najuin modal ke ban Anggaran dasarnya mana Oh ini masih Anggaran dasar lama Maka harus disesuaikan Harus perubahan Anggaran dasar Ini adalah Perubahan anggaran dasar Ya Aturannya ada disini Dalam har Disini yang penting adalah Forum ya Teman-teman ketika Melakukan PAD Ya saya ulangi Teman-teman ketika Melakukan PAD Perhatikan Forumnya Jangan sampai Teman-teman Membuat akte Pernyataan Keputusan rapat Perubahan anggaran Dasar kooperasi Ternyata Forumnya Tidak terpenuhi Ya Kalau Yaesan jelas Bunya Kalau di PT Jelas Pemegang sahannya Ada berapa yang harus Hadir Ya kan BCP mungkin sekutunya Kalau di kooperasi Ya Anggotanya Anggotanya Harus hadir berapa Misalnya Paling kurang 3 per 4 Dari jumlah Seluruh anggota kooperasi Kalau ada pertanyaan Saya bisa tahu Dari mana Mas Nangu Berapa jumlah Anggota kooperasinya Ya dari Buku daftar Anggota Diingat-ingat Cara kita Menghitung Quorum Adalah kita Lihat Buku daftar Anggotanya Berapa tercantum Daftar anggota Di situ Misalnya daftar Anggotanya Ada 1000 Maka 3 per 4 Harus hadir Seperti itu Daftar hadirnya Juga harus 3 per 4 Jangan sampai Daftar hadir Kurang dari 3 per 4 Tetap dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Ya Keputusan Dapat anggota Mengenai PAD Distujui oleh Paling kurang 3 per 4 Dari yang hadir Kalau yang ini Kan dari 3 per 4 Dari jumlah Seluruhnya Nah kalau Persetujuan 3 per 4 Dari jumlah Yang hadir Yang hadir 700 Berarti 3 per 4 Dari 700 Akhirnya mas Ya Masih ada mas Sudah habis Sudah lebih dari 30 menit Iya Masih ini Nanti dibaca sendiri ya Sebentar ini Ini ada Ini Satu ini aja Satu ini ya Jadi perubahan itu Ada dua ya Perubahan yang disahkan Dan perubahan yang dilaporkan Kalau yang disahkan Perubahan tentang Bidang usaha Ya kan Penggabungan Pembagian Nah kalau perubahan Yang dilaporkan Ya seperti ini Ada nama Kedudukan Alamat dan sebagainya Jadi ini nanti Perubahan ada dua Begitupun nanti di sistem Ini tentang dokumennya Nah sudah Ada yang nampang Sudah Ya demikian ya Nanti kita nanti Tanya jawab Saya masih harus Masuk sistem Tapi karena waktu sudah Nanti kita sambil jalan aja Demikian Mas Indra Terima kasih Ya siap Masya Allah ini ya Materinya Sangat bagus Dan lengkap Dan ternyata Apa yang kita ketahui Dari materi yang dipaparkan oleh Mas Nanu Barusan ini Mulai dari awal penirian Sampai dengan Akhirnya Sampai dengan perubahan Anggaran dasar Koperasi Itu dipaparkan dengan jelas Bagi Bapak Ibu sekalian Yang ingin bertanya lewat chat room Silahkan dipersilakan Untuk chat Ataupun raise hand Yang ingin bertanya secara langsung Tetapi ketika nanti Bagaimana Koperasi ini Dijalankan oleh NPAK Silahkan Bertanya langsung Saya akan berikan Yang pertama Bagi yang ingin bertanya langsung Dari ketua Pengda Mana ini Pak Ardi Zainal ini Ketua Pengda yang jelas Saya lupa ini Ketua Pengdanya mana Silahkan Pak Ardi Dibuka kamera Dan nude nya Pak Ardi Halo Halo Pak Silahkan langsung Bertanya kepada Narasumber Silahkan langsung Kepada Narasumber Assalamualaikum Pak Pak Yustia Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Kenapa Ya Sehat selalu Pak Oh Ya Sama-sama Pak ini Pengen saya Menanyakan Ada beberapa hal Ini Kalau masalah pendirian Segala macam Tadi Insya Allah Dengan membaca selet Kita sudah paham nanti Dan kemudian Perlu saya tanyakan lagi Satu Pak Ini Kalau di daerah saya Ini Daerah saya ini Kebupaten Jauh Pak Dari kota Pertama yang saya tanyakan Kepada Bapak Saya pernah koordinasi Dengan dinas kooperasi Padahal Kita lihat Anggaran dasar Daripada mereka Mereka yang Pemilik kooperasi Ini Memakai masih Sistem anggaran dasaran lama Pak Yang pertama Yang kedua Mereka Sudah ada juga Yang memakai Anggaran dasaran baru Tapi Satu posisi Mereka ini Berkutat dengan Dinas kooperasi Mereka sudah punya Nomor induk kooperasi Gitu Pak Ya kan Satu posisi Saya sudah menyarankan Kepada pemerintah daerah Langkah baiknya Dalam waktu rapat Tahunan Diusulkan Supaya Mereka-mereka ini Mengurus SK Kooperasinya Melalui Menteri Kehakiman Yang satu Tumpuh pertanyaan Bagi saya Banyak Diri-diri Dari Raksani Yang kooperasi Yang belum Terdaftar Atas nama SK Yang terdaftar Dalam SK Menteri Kooperasi Dan kemudian Yang perlu kita Tegaskan Apa kekuatan Hukumnya Daripada mereka-mereka Tersebut Kalau mereka Bertindak Dengan Bukan atas nama SK Menteri Kooperasi Itu yang pertama Yang kedua Tadi Bapak Menyampaikan Kementerian Kooperasi Atau Kementerian Hukum HAM Sedang Merancang Anggaran dasar Daripada Kooperasi Kalau kita lihat Anggaran dasar Kooperasi Kan Bapak lihat Ya memang tebal Pak Susahnya kadang Perintir kita rusak Yang saya tanyakan lagi Kalau seandainya Nanti keluar Anggaran dasar Kooperasi Yang Sudah Dikeluarkan oleh pemerintah Dengan Anggaran dasar Kooperasi Yang lama Pembina Dimana Letaknya Pak Pak Pembinaan itu Apakah Pembinaan kooperasi Apakah di Kabupaten Apakah di Provinsi Apakah di Buset Ini perlu Kurang dari Bapak Sekian dulu Pak Mohon maaf Assalamualaikum Langsung Langsung dijawab oleh Narasumber Silahkan Mas Nandung Pak Ardi Ketua Pembina Mana Mas Kabupaten Kuantan Sini Pak Provinsi Riau Riau Jauh 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 Menyatukan Kita Iya Pak Saya Pak Indra Sering Pak Diskusi Pak Ini Ada Empat Pertanyaan Yang Saya Catat Yang pertama Anggaran Dasar Lama Anggaran Dasar Lama Itu Di Kooperasi Di tempatnya Bapak Banyak Sekali Yang Belum Mungkin Belum Penyesuaian Dan Sebagainya Saya ada pertanyaan Pak Kooperasi Yang Di Bapak Belum Terdaftar SK Menteri Kooperasi Belum Berbadan Hukum Belum Ada SK Menteri Sudah Pak Nika Sudah 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 Ada SK Bupati Sudah Nika Artinya Sudah Sudah Berbadan Hukum Pak Karena Peralihan Dari Dari Apa namanya Dari Kewenangan Bupati Kepala Daerah Ya Maaf ya Itu Sudah Beralih Sejak Tahun 2015 2015 2016 Jadi Saya bisa Jawab Itu Ada Akte Bawah Tangannya Ada SK Bupatinya Dan Sudah Ber Nika Apalagi Kalau Misalnya Dia Sudah Ada Izin Usahanya Artinya Secara Kekuatan Hukum Sudah Seperti Badan Hukum Seperti Biasa Lalu Bagaimana Dengan Anggaran Dasar Lama Tidak Ada Masalah Karena Undang-undang Kita Masih Undang-undang Kembali ke 25 1992 2022 Pertanyaannya Adalah Kecuali Kalau Akte Terbitnya Sebelum 1992 Sebelum Undang-undang Yang kita Pakai Saat Ini Sering Ada Pertanyaan Gini Itu Akte Lama Undang-undang Masih Aktenya Masih Akte Bawah Tangan Apakah Itu Badan Hukum Sepanjang Dia Sudah Punya SK Badan Hukum Yaitu Yang Dikuarkan Oleh Bupati Gubernur Itu Sudah Berbadan Hukum Jadi Sama Berikutnya Anggaran Dasar Baru Kementerian Koperasi Saat Ini Sedang Merancang Draft Anggaran Dasar Yang Baru Dan 30 Halaman Saya Kebetulan Ikut Dalam Pembahasannya Cuma Sekali Setelah Itu Dibareng Bareng Sama PPINI Oleh Pak Taufik Dengan Pak Wiwit Itu Nanti Kalau Misalnya Sudah Diperlakukan Itu Hanya Acuan Pak Hanya Acuan Saja Draft Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Dalam Materi Yang Penting Dalam Pembuatan Akte Kita Sesuai Dengan Pasal 8 Undang Undang 25 92 Sekurang Kurangnya Anggaran Dasar Memuat Tentang Nama Tempat Kedudukan Nah Kalau Aktenya Sudah Memuat Tentang Itu Tidak Perlu Lagi Disesuaikan Dengan Yang Baru Sebenarnya Seperti Itu Konsep Seperti Itu Jadi Bukan Berarti Nanti Ada Terat Baru Semuanya Harus Menyesuaikan Lagi Tidak Kan Undang Undang Yang Terakhir Lintas Provinsi Dan Lintas Kaupaten Pembinaan Di Siapa Yang Jelas Tingkat Kaupaten Pembinaan Ada Di Dinas Kaupaten Tingkat Provinsi Di Dinas Provinsi Lintas Provinsi Pembinaan Langsung Dari Kementerian Kooperasi Tapi Pak Memang Dalam Prakteknya Kadang-kadang Ini Saya Ambil Contoh Kooperasi Provinsi Yang Ada Di Kaupaten Tegal Itu Saking Sibuknya Mungkin Dinas Provinsi Itu Mendelegasikan Kewenangan Itu Ke Kaupaten Tolong Dengar Dikasih Pembinaan Jadi Dinas Provinsi Menyuruh Mendelegasi Ke Kaupaten Untuk Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Dan Hal Itu Dimungkinkan Tidak Ada Masalah Yang Penting Dinas Provinsi Dan Kaupaten Sudah Saling Berkoordinasi Baik Mas Nano Sudah Cukup Terpuaskan Nanti Kalau Tidak Terpuaskan Nanti Bisa Konsultasi Via Jafri Sendiri Alhamdulillah Pak Terima kasih Pak Sekarang Saya Sambi Saya Selingi Lanjut Pertanyaan Di chat Room Mas Nano Ini Ini Dari Ika Mardiana Pertanyaannya Adalah Saya Sudah Punya NPAK Tapi Belum Pernah Lapor Ke Dinas Kalau Kedudukannya Dilebak Dinas Kooperasinya Tingkat 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 Kabupaten Atau Bagaimana Ini Bagaimana Mas Jadi Kedudukan Dia Ini Dilebak Buatika Ini Lalu Dinas Kooperasinya Apakah Ikut Ditingkat Kabupaten Saya Sudah Punya NPHK Tapi Belum Lapor Ke Dinas Kalau Kedudukannya Dilebak Dinas Kooperasinya Tingkat Kabupaten Ya Kabupaten Sesuai Mbak Siapa Atikah Ini Jabatannya Jabatan Notaris Kalau Misalnya Mas Indra Dikan Jumlah Berarti Dinas Koopaten Nganjum Seperti itu Dinas Koopaten Ya Baik Saya lanjutkan lagi Dari Buwan Anisa Jika Jika Dalam Rapat Penirian Dilakukan Secara Zoom Dan Tidak Dibuatkan Tanda Hadir Secara Google Form Apakah Nantinya Daftar Hadir Tersebut Wajib Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Basah Dari Setiap Peserta Rapatnya Dengan Cara Sirkuler Tadi Saya Sampaikan Yang Diatur Adalah Notulannya Yang Harus Disampaikan Kita Daftar Hadir Itu Sebagai Warkah Untuk Si Notulannya Tersebut Ada Beberapa Dua Pendapat Ada Dua Pendapat Ada Notaris Yang Bila Sebuah Elektronik Itu Masih Belum Diterima Jadi Tetap Harus Basah Sirkuler Diputarkan Daftar Hadir Jadi Misalnya Dalam Zoom Ini Ada Berapa Orang 75 Misalnya Lalu Tangga Tangannya Diputerin Silahkan Diputerin Daftar Hadir Itu Boleh Satu Yang Kedua Kalau Pake Google Pomp Juga Boleh Gak Masalah Meskipun Itu Pake Google Pomp Daftar Hadirnya Ada Capture Peserta Ada Ini Sudah Ada Yang Tidak Boleh Adalah Kalau Gak Ada Daftar Hadirnya Jadi Poin Poin Dari Rapat Anggota Kooperasi Secara Elektronik Yang Penting Ada Daftar Hadirnya Mau Itu Secara Elektronik Dari Masalah Online Yang Tidak Boleh Adalah Ada Daftar Hadirnya Ternyata Hanya Berita Rapat Tanpa Ada Dokumen Pendukung Lain Misalnya Zoom Ini Gak Diprint Peserta Pesertanya Itu Kurang Kuat Kita Pemuktian Jadi Bisa Dimungkinkan Seperti Itu Apalagi Sekarang Ini Era Teknologi Selanjutnya Dari User Apabila Di Dalam Ade Ternyata Tidak Tercantum Syarat A Sampai C Apa Harus Dirubah Contoh Contoh Ad Mungkin Bisa Diberikan Mas Nenu Saya Share Contoh Anggeran Dasar Saya Lanjutkan Lagi Pertanyaan Di chat Room Untuk Yang Resen Mohon Bersabar Dulu Karena Nanti Kalau Sudah Resen Dijawab Nanti Kabur Jangan Dulu Kabur Saya Pertanyaan Dulu Di chat Room Dari Bu Erna Murhati-hati PPAT Jika Ada SAM Atas Nama KUD Mau Dijual Keperorangan Apa Saja Sarat Dokumen Yang Diserahkan Apakah Perbedaan KUD Dan Komerasi Simpan Pinjam Jika Akta Pendirian Tahun 87 Dan Pengesahannya Oleh Dibuatkan Akta Kooperasi Oleh NPAK Atur Nuun Pencerahannya Langsung Dijawab Saya Baca Ya Juga Ada SAM Atas Nama KUD Mau Dijual Keperorangan Apa Sarat Dokumen Yang Diserahkan Oh Ya Sarat Dokumen Kalau Mau Jual Aset Kooperasi Ini Berarti Itu Jelas Persetujuan Rapat Anggota Jelas Persetujuan Rapat Anggota Karena Menjual Aset Itu Butuh Persetujuan Rapat Anggota Jadi Ibu Harus Minta Persetujuannya Dari Rapat Anggota Kembali Lagi Daftar Hadirnya Juga Harus Ada Dalam Rapat Anggota Jangan Pernah Mau Tanpa Rapat Anggota Misalnya Cuma Pengurusnya Sudah Oke Kok Jangan Pernah Mau Karena Melepas Aset Butuh Persetujuan Rapat Anggota Terus Apa Perbedaannya KUD Dan KSP Kalau KUD Kooperasi Untung Duluan Ketua Untung Duluan Kalau KSP Enggak Jadi KUD Kooperasi Zaman Dulu Kooperasi Zaman Pemerintah Memberikan Jorjoran Bantuan Itu Salah Besar Karena Kooperasi Itu Harusnya Mandiri Tanpa Perlu Digerojokin Bantuan KUD Adalah Salah Satu Contoh Kooperasi Yang Tanda Petik Gagal Dalam Pemberian Bantuan Tersebut Banyak Sekali KUD Yang Bermasalah Kenapa Karena Banyak Dengan Pihak Ketiga Utang Yang Belum Terselesaikan Dengan Pinjaman Dan Sebagainya Akhirnya Gak Bisa Dibubari Nah Kalau KSP Ya Jelah Bu Kalau KUD Tadi Kooperasi Unit Besa Jadi Usahanya Gak Cuma Simpan Pinjam Pasti Ada Lainnya Jualan Kupuk Beras Dan Sebagainya Tapi Kalau KSP Jelas Single Usaha Jika Akta Pendirian Tahun 87 Dan Pengesahan Oleh Dinas Apakah Dibuatkan Akta Keperasi NPRK Kalau Ini Saya Jawab Iya Kenapa Karena Akta Pendirian Ini Masih Bawa Tangan Tahun 87 Dan Pengesahannya Oleh Dinas Garis Besar Saya Adalah Akta Pendirian Tahun 87 Sedangkan Undang Undang Sekarang Adalah 25 92 Jadi Masya Allah Bu Mustika Ini Sangat Semangat Lagi Belajarnya Bu Mustika Monitor Silahkan Dibuka Kamera Dan Mutenya Bu Silahkan Langsung Bertanya Kepada Mas Nanu Silahkan Bu Mustika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bu Ijin bertanya Mas Nanu Kata Nanti Dijelaskan Sebaiknya Notaris Kalau Bisa Hadir Pada Saat Diadakan Penyeluhan Untuk Membentukkan Kooperasi Itu Apa Kehadiran Notaris Itu Diwajibkan Jika Tidak Apa Ada Sanksinya Itu Yang Pertama Mas Nanu Yang Kedua Misalnya Kooperasi Itu Mengadakan Perubahan Dari Kooperasi Serba Usaha KSU Kooperasi KSP Simpan Pinjam Tetapi Namanya Sama Apakah Melalui AHU Online Ini Dia harus Melakukan Pesan Nama Walaupun Namanya Sama Atau Tidak Perlu Langsung Perubahan Anggaran Dasar Aja Sekian Pertanyaan Saya Cukup Mas Nanu Langsung Dicara Mas Baik Terima Terima kasih Ibu Mustika Pertanyaan Pertama Kenapa Saya Bila Sebaiknya Hadir Karena Satu Ini Masalah Materinya Dulu Materinya Karena Biar Kita Tahu Poin Poin Dalam Penyeluhan Tersebut Termasuk Orang Perorangannya Dan Biasanya Kalau Kitanya Hadir Maka Kooperasinya Itu Tidak Lari Ketempat Lain Maksudnya Seperti Itu Juga Jadi Kalau Itu Hanya Penyeluhan Oleh Dinas Biasanya Dinas Mungkin Menyarankan Oleh Notaris Yang Biasa Dipakai Dinas Misalnya Seperti Itu Itu Juga Menjembatan Kadang Ada Mas Saya Tidak Pernah Dapat Kerjaan Kooperasi Karena Dinas Sudah Dengan Satu Notaris Caranya Adalah Kalau Ada Klien Datang Ke Bapak Ibu Mau Melakukan Penyeluhan Dan Tempel Terus Termasuk Datang Ke Penyeluhan Sanksinya Apa Ya Tidak Sanksi Ibu Itu Karena Sifatnya Bisa Dilakukan Dapat Jadi Notaris Dapat Hadir Atau Tidak Cuma Saya Selalu Dalam Memberikan Materi Sebaiknya Hadir Dalam Penyeluhan Banyak Manfaatnya Kalau Bapak Ibu Hadir Di Rapat Penyeluhan Terus Pertanyaan Kedua KSU Ke KSP Pesenama Iya Betul Sepanjang Tidak Merubah Nama Secara Secara Keseluruhan Misalnya Berkah Jaya Abadi KSU Ini dari KSU KSP Berkah Jaya Abadi Misalnya Kooperasi Serba Usaha Berkah Jaya Abadi Mau Dirubah Jadi Kooperasi Simpan Pinjam Berkah Jaya Abadi Itu Tidak Perlu Pesenama Bu Mustika Langsung Diklik Jenis Kooperasinya Ada Di Menu AHU Itu Ada Pemilihan Jenis Kooperasi Yang Tadinya KSU Itu Bukan Jenis Kooperasi KSU Itu Hanyalah Nama Saya Yakin Itu Antara Konsumen Ataupun Pemasaran Jadi Diklik Aja Jenis Kooperasinya Yang Tadinya Pemasaran Jadi Jenis Simpan Pinjam Begitu Ini Sudah Berganti Otomatis Nama Kooperasinya Sudah Akan Tidak Akan Berubah Jadi Masih Masih Bisa Pakai Nama Yang Lama Bu Mustika Begitu Jawaban Saya Terima kasih Mas Nandu Sama-sama Bu Baik Mas Nandu Saya masuk lagi Ke chat room Pertanyaan lagi Dari Bu Wan Andisa Melanjutkan Pertanyaan yang pertama Tadi Kemudian Untuk draft Akta pendirian Yang baru Apakah Sudah dapat Digunakan Atau Masih Menggunakan Template Yang lama Jika Para pendiri Menginginkan Adanya Dewan Pembina Yang Nantinya Dijantumkan Pada Akta Pendirian Apakah Diperbolehkan Untuk Dituliskan Dalam Akta Jadi Nanti Ada Pengurus Pengawas Dewan Pembina Tadi Sudah Dijelaskan Sepertinya Di Materi Silahkan Baik Terima kasih Ini teman saya Nih Mbak Anissa Hadir Juga Draft Akta Pendirian Baru Apakah Sudah Dapat Digunakan Atau Masih Template Yang Lama Sampai Dengan Detik Ini Masih Dengan Template Yang Lama Karena Surat SE Surat Edarannya Belum Dikeluarkan Nanti Baru Kita Bisa Pake Draft Yang Nanti Dibuat Oleh Kemengkok Terus Pertanyaan Kedua Adalah Jika Para Pendiri Menginginkan Adanya Dewan Pembina Yang Dicantumkan Pada Akte Pendirian Saran Saya Tidak Usah Jangan Karena Akte Itu Anggaran Dasar Disitu Organ Kooperasi Hanya Ada Tiga Rapat Anggota Pengurus Dan Pengawas Nanti Kalau Dicantumkan Satu Organ Pembina Itu Nanti Masuk Mana Ketentuannya Saran Saya Bisa Dimasukkan Ke ART Ke Anggaran Rumah Tangga Di ART Lebih Luwes Kalau Itu Menyebut Pembina Tapi Dalam Arti Kewenangan Dia Hanya Menasehati Misalnya Tapi Tidak Ada Hubungannya Dengan Ketentuan Saat Ini Itu Boleh Aja Kalau Di ART Jangan Di Akte Anggaran Dasar Jadi Sama Seperti Halnya Yayasan Ketika Saya Memberikan Materi Tentang Yayasan Itu Dalam Anggaran Dasar Templatenya ART Itu Adalah Apa Apa Saja Yang Tidak Diatur Dalam Anggaran Dasar Itu Lebih Lengkap Begitu Saya Lanjutkan Lagi Silahkan Diseruput Mas Tano Kopinya Kita Santai Saja Diskusi Siang Ini Di Jumat Lanjut Lagi Pertanyaan Di Chat Room Dari Pak Umar Kasim Tadi Dinyatakan Bahwa Pendirian Boleh Online Artinya Boleh Lewat Telekonferent Bagaimana Jika Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Yang Korumnya 2 Per 3 Artinya Cukup Besar Dan Sulit Kumpulnya Apakah Bisa Pada RAT LB Online Notaris Hadir Di Zoom Meeting Tersebut Atau Menghadap Atau Apakah Harus Dengan Berita Acara Saja Yang Kemudian Di PKR Dalam Kaitan PKR Ini Apakah Notaris Harus Percaya Pada Presensi Atau Keadian Online Tersebut Yang Bukan Tanda Tangan Basah Ini Pendirian Kooperasi Yang Melalui Online Sepertinya Nanti Kalau Ijin Saya Menambahkan Sedikit Pak Nano Banyak Yang Bertanya Pandemi Seperti Ini Orang Kadang Sulit Untuk Bertemu Atau Mengadu Kepada Notaris Apakah Bisa Dilakukan Pendirian Secara Online Payung Hukum Bagaimana Dengan Kooperasi Silahkan Baik Ini Kan Dia Nanya Bagaimana Rapat Anggota Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggara Dasar Forum Itu 2 per 3 Benar Gede Apalagi Kalau Anggotanya Ribuan Artinya Cukup Besar Dan Sulit Kumpul Apakah Bisa RAT Luar Biasa Online Notaris Menghadap Menghadap Ini Maksudnya Tanda tangan Akte notaris Jelas Gak mungkin Tetapi Kalau Untuk Hadir Rapatnya Hadir Dalam Zoom Meeting Dimungkinkan Saja Tidak Ada Masalah Hanya Hadir Hanya Hadir Melihat Melihat Bagaimana Rapatnya Tersebut Dalam Rapat Luar Biasa Atau Apakah Harus Dengan Berita Acara Saja Yang Kemudian Di PKR Nah Kalau Pak Markasimi Tadi Saya Bilang Pak Umar Kasim Lebih Baik Yang Sirkuler Pak Kalau Memang Kita Ragu Dengan Pelaksanaannya Tersebut Bapak Tetap Minta Tanda tangan Basah Juga Tidak Pasalah Jadi Misalnya Daftar Hadirnya Harus Basah Meskipun Dalam Permen 19 2015 Itu Boleh Secara Elektronik Baik Itu Berita Rapat Ataupun Daftar Hadir Juga Boleh Apakah Kita Harus Percaya Itu Kembali Lagi Pak Kita Tidak Sampai Kemat Real Kita Formulnya Aja Kalau Bapak Merasa Saya Harus Hadir Di Zoom Meeting Ya Silahkan Aja Pak Tidak Ada Masalah Dan Itu Malah Lebih Baik Ya Kalau Zoom Kan Juga Bisa Direkort Ada Rekamannya Dan Sebagainya Kalau Perlu Rekamannya Bener Kan Keputusannya Sah Itu Pada Ngomong Oke Semua Kita Kita Bisa Mengecek Itu Kalau Saya Pribadi Kalau Mau Pakai Tanda Tangan Basah Itu Lebih Baik Yang Daftar Hadir Sikuler Termasuk Berita Rapat Tetap Dibuat Secara Basah Dan Kalau Menghadap Jelas Harus Berhadapan Kalau Mau Lebih Tentang Tanda Tangan Basah Itu Lebih Baik Ya Gitu Mungkin Mas Indra Mau Nampahkan Ya Sama Saja Seperti Hal PT Dan Yang Lain Lain Kalau PT Kan Bisa Itu Di BKR Dari Berita Acara Rapat Itu Oke Saya Pikir Itu Sudah Jelas Dan Diterangkan Mas Nano Sekarang Lanjut Lagi Kepertanyaan Di chat Room Mas Ini Kalau Anggota Pendiri Kooperasi Domisili Di Tempat Kedudukan Kooperasi Tapi KTP Masih Di Luar Provinsi Atau Tempat Kedudukan Kooperasi Apakah Boleh Diangkat Sebagai Pengurus Kooperasi Silahkan Mas Ini Kasuistis Dan Saya Juga Ironis Sekali Maksudnya Gini Saya Tahu Sekali Kenapa Pertanyaan Ini Disampaikan Karena Nggak pun Ternih Kooperasi Angkatan Garap Misalnya Kooperasi Kesatuan Kooperasi Polri Misalnya Pringkopol Pringkoveri Dan Sebagainya Itu Nggak Mungkin Kan Anggotanya Hanya setingkat Koopaten Faktanya Komandannya Mungkin Sebagai ketua Domisilinya Nggak Mesti Di Koopaten Tersebut Tapi Kalau Untuk Pendirian Saya Hanya Menggaris Bawah Ini Kalau Untuk Pendirian Rekan-rekan Tetap Berpedoman Pada KTP KTP Harus Sama Baik Pengurus Ataupun Anggotanya Tingkat Koopaten Tingkat Koopaten Beda Halnya Kalau Sudah Berjalan Berjalan Ternyata Pengurusnya Pindah Secara Ketentuan Harusnya Dia Sudah Bukan Pengurus Karena Dia Di Luar Wilayah Faktanya Kooperasi Kooperasi Yang Polri Itu Juga Masih Jalan Jadi Kalau Dia Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Misalnya Mas Indra Dangan Juk Mau Jadi Ketua Kooperasi Di Kabupaten Tegal KTP Nya Tapi Domisilinya Sebenarnya Sudah Gini Misalnya Mintakan Surat Domisilinya Ketika Mau PAD Perubahan Anggaran Dasar Jadi Dalam Komparisi Dicantumkan Selain KTP Juga Ada Surat Domisil Yang Menyebutkan Yang Bersangkutan Sebenarnya Domisilinya Ada Di Kabupaten Tegal Tapi Catatan Saya Itu Hanya Untuk PAD Kalau Untuk Pendirian Tetap Pakai KTP Siap Kita Lanjut Lagi Ke Apa Pertanyaan Secara Langsung Ya Toresen Dari Bu Hilda Sopya Bu Hilda Sopya Monitor Bu Hilda Bisa Dibuka Kamera Dan Mute Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Langsung Bikanya Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mau bertanya Apa yang mengenai Rapat itu Di dalam Capman Nomor 19 Capman Cop 19 Tahun 2015 Itu kan Ada Cara Rapat Seperti Elektronik Kemudian Rapat Anggota Kelompok Dan Rapat Anggota Tertutup Apakah Rapat Anggota Tertutup Itu Sama Dengan Sirkuler Yang Pertama Itu Sama Dengan Sirkuler Kemudian Apakah Dengan Rapat Tertutup Itu Boleh Tidak Ada Ada Beberapa Orang Yang Tidak Setuju Misalnya Kan Kalau Di PT Itu Kalau Sirkuler Itu Harus Suara Bulat Tapi Kalau Di Koperasi Ini Apakah Tidak Perlu Suara Bulat Karena Ada Kasus Juga Ke saya Itu Yang Koperasinya Sudah Banyak Yang Seribu Lebih Karena Tidak Dimungkinkan Untuk Zoom Meeting Hubungan Dengan Pandemik Jadi Mereka Memilih Untuk Rapat Anggota Tertulis Judulnya Rapat Anggota Tertulis Bukan Sirkuler Jadi Saya Bingung Ini Sirkuler Apa Tapi Ternyata Ada Catman Cop Apakah Itu Sama Dengan Sirkuler Kemudian Itu Pertanyaan Yang Satu Yang Kedua Apakah Ada Ketentuan Enggak Pengawas Itu Harus Ganjil Karena Ini Kasusnya Dia Pengawas Empat Tapi Saya Tidak Bisa Mengakses Ke Ahunya Karena Itu Harus Ganjil Nah Bagaimana Solusinya Dan Apakah Memang Ketentuan Itu Harus Ganjil Kemudian Apalagi Tadi Ada Tiga Yaudah Dua Aja Dulu Terima kasih Banyak Seru 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 Terima kasih Ibu Hilda Langsung Silahkan Dijawab Mas Nanung Baik Terima kasih Ibu Hilda Ini Saya Share screen Dulu Aturan Yang Di Permen Ya 19 2015 Tentang Tertulis Ya Ada Diatur Di Pasal 15 Ya Tertulis Ini Juga Sebenarnya Mau Disebut Sir Gue Juga Memang Bukan Diputerkan Ya Memang Diputerkan Berarti Ini Rapat Anggotanya Itu Questionnaire Modelnya Kita Baca Dulu Rapat Ini Ditentukan Karena Tidak Bisa Satu Tempat Jadi Pengurus Nyusun Terus Ini Lembar Tanggapan Tadi Saya Bidang Questionnaire Lembar Anggapan Dan Atau Persetujuan Setiap Anggota Ini Bu Kata Kuncinya Ada Di Persetujuan Setiap Anggota Jadi Lembar Questionnaire Itu Ya Saya Stop Dulu Jadi Lembar Questionnaire Itu Nanti Akan Dikumpulkan Balik Ke Panitia Atau Ketua Rapat Nanti Jadi Penyelenggara Sorry Bukan Panitia Tapi Penyelenggara Rapat Jadi Harus Pasti Ada yang Setuju Ada yang Tidak Pasti Apakah Jumlahnya Memenuhi Forum Atau Tidak Sama Saja Sebenarnya Cuma Ini Bedanya Pake Questionnaire Disebar Ke Seluruh Anggota Operasi Apakah Anda Setuju Dengan Agenda Ini Misalnya Ketuanya Jadi Mas Indra Ketarisnya Jadi Saya Anda Setuju Tidak Lalu Dia Harus Menuliskan Setuju Lalu Itu Akan Dikembalikan Ke Penyelenggara Nah Penyelenggara Nanti Menghitung Berapa Jumlah Setuju Berapa Jumlah Tidak Setuju Terus Nanti Dilihat Apakah Sesuai Forum Atau Tiga Gitu Untuk Yang Tertulis Terus Pengawas Ya Kalau Pengawas Itu Maaf Pak Dipotong Dulu Pak Nah Itu Nanti Pas Pembukaannya Pembukaan Itu Berita Acaranya Yang Disampaikan Ke Kami Itu Ke Notaris Itu Berita Acara Pembukaan Questionnaire Itu Ya Ada Jarak Waktu Berita Acara Bikin Berita Acaranya Seperti Apa Jadi Tanggal Pengumpulan Tanggal Pengumpulan Saat Questionnaire Terakhir Kemudian Apakah Ada Jangka Waktu Enggak Ke Notarisnya Misalnya Sebulan Sebulan Itu Harus Segera Dinotarilkan Baik Kalau Untuk Berita Rapat Gak Kayak Di PT Kalau Di PT Itu Perupsinya Kan Ada Diatur Berapa Hari Tapi Kalau Di Koperasi Tidak Diatur Mau Itu Berita Rapatnya Ternyata Bulan Januari Di Prosesnya Bulan Ini Dalam Koperasi Tidak Diatur Di AHU Pun Tidak Tidak Ada Batas Jangka Waktu Untuk Berita Rapat Dicantumkan Tanggalnya Yang Diatur Hanya Akte Pendiriannya Nah Kalau Untuk Tertulis Itu 14 Hari 14 Hari Dari Para Anggota Ketika Questionnaire Itu Dibagikan Itu Harus Disampaikan Ke Penyelenggara Setelah Penyelenggara Menghitung Lalu Dia Membuat Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat Tertulis Pada Hari Ini Telah Diatakan Rapat Tertulis Dengan Sejumlah Questionnaire Membagikan Dan Sebagainya Nanti Disitu Dicantumkan Juga Jumlah Suara Setuju Adalah Sekian Jumlah Suara Setuju Sekian Dan Memberikan Kuasa Jangan lupa Pemberian Kuasa Kepada Penyelenggara Ataupun Pengurus Untuk Menghadap Notaris Jadi Poinnya Adalah Tidak Ada Jangka Waktu Untuk Berita Rapat Koperasi Mau Itu Bulan Bulan Kemarin Boleh Cuma Catatan Saya Jangan Sampai Lebih Dari Kalau Saya Pribadi Kalau Sudah 6 Bulan Lewat Saya Mesti Minta Suruh Ulang Karena Kadang-kadang Sudah Tidak Releven Apa Yang Dia Rapatkan Dengan Posisi Saat Ini Mungkin Ada Yang Meninggal Saya Adel Rapatnya Bulan Januari Ternyata Di Tengah Ada Yang Meninggal COVID Jadi Akhirnya Dia Tidak Bisa Berita Rapat Saya Minta Rapat Ulang Karena Ada Kejadian Seperti Itu Untuk Pengawas Tidak Ada Ketentuan Harus Ganjil Yang Ada Ketentuan Ganjil Dan Jumlahnya Hanyalah Pengurus Pengurus Itu Adalah Minimal Tiga Dan Harus Ganjil Memang Dulu Di Ahu Terkunci Pengawas Harus Tiga Tetapi Sekarang Sudah Minimal Satu Jadi Pengawas Minimal Satu DPS Minimal Satu Itu Dewan Pengawas Syariah Jadi Tidak Ada Ketentuan Minimal Tidak Ketentuan Ya Kalau Tapi Itu Di Ahunya Gimana Ya Caranya Sudah 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 Baik Terima kasih Terima kasih Pak Itu ya Bu Hilda Alhamdulillah Sudah terjawab Dari Bu Hilda Sekarang Saya lanjut Lagi di chat room Mas Nano Ini dari Rizki Kurniawan Untuk Unit Simpan pinjam Bukannya Minimal 5 juta Dan maksimal 15 juta Apabila Lebih 15 juta Maka wajib Membuat KS PPS Bagaimana Yang Benar Menurut Mas Dalam Yang Mana Intinya Kalau Modal Ketentuan Modal Oke Yang Harus 15 juta Jadi Tidak Ada Ketentuan Modal Untuk Kooperasi Selain Simpan Pinjam Tidak Ada Ketentuan Modal Untuk Kooperasi Selain Simpan Pinjam Kecuali Dia Ada USP Kalau Ada USP Dia Harus 15 juta Pada Saat Pendirian Ini Saya Bila Pada Saat Pendirian Jadi Ketika Saya Mas Indra Mbak Alia Terus Mbak Yuyun Mau Bikin Kooperasi Oke Kooperasinya Apa Simpan Pinjam KSP Tingkatnya Apa Tingkat Koopaten Maka Modalnya Harus 15 Di Kunci KSP Koopaten 15 Juta Terus Di Lain Waktu Kita Kita Bikin Kooperasi Oke Usahanya Apa Usahanya Toko Kita Jualan Toko Toko Sembako Tapi Saya Juga Pengen Simpan Pinjam Nah Berarti Modalnya Harus 15 Kenapa Karena Ada USP Kecuali Tidak Ada USP Kalau Tidak Ada USP Saya Cuma Jualan Toko Tidak Ada Ketentuan Modal Di Ahu Seperti Itu Di Permen Juga Sama Seperti Itu Mas Siap Sekarang Lanjut Lagi Kehaji Angku Nevi Ini Rupanya Masalah Teknis Juga Jadi Untuk PAD Koperasi Pak Ang Ini Sudah Melakukan Cek Nama Satu Kata Dan Sudah Ada Yang Ambil Nama Itu Apakah Sebelum Rapat Anggota Harus Pesan Nama Dahulu Ya Saat Saya Masuk Ahu Koperasi Klik Perubahan Saya Masukkan Data NIK SK Dan Nama Lanjut Klik Perubahan Apa Saja Karena Akta Pendiriannya Tahun 61 Apakah Saya Klik Juga Di Bagian Pelaporan AD Yaitu Penyesuaian AD Atau ART Dan Dana Cadangan Satu Lagi Pengurus Sudah Dirampatkan Di Rubah Tahun Sebelumnya Terakhir 2018 Tapi Belum Ada Pelaporan Ke Dinkop Apakah Dimasukkan Di draft Akta Koperasi Ada Perubahan Pengurus Aktanya Saat Tahun Ini Teknis Sekali Ini Pertanyaan Dari Mas Saya Sekarang Baca Dari Haji Aang Kunaevi Pukul 156 Tadi Setelah Dari Rizki Kurniawan Haji Aang Kunaevi Masalah Teknis Mohon Ijin Bertanya Cek Namanya Satu Kata Dan Sudah Ambil Nama Cek Namanya Satu Kata Dan Sudah Ada Yang Ambil Nama Itu Apakah Sebelum Dapat Tanggung Ini Perubahan Berarti Kalau PAD Kalau Perubahan Itu Sepanjang Koperasinya Namanya Tidak Berubah Maka Tidak Perlu Pesen Nama Kalau Misalnya Mau Melakukan PAD Tanpa Merubah Nama Jadi Tidak Perlu Pesen Nama Terus Saat Saya Masuk Ke Alhu Operasi Klik Perubahan Saya Masuk Dan Akte Pendirian 61 Apakah Saya Harus Klik Bagian Pelaporan Iya Karena Aktenya 61 Maka Penyesuaian Dengan Undang 25 92 Satu Lagi Pengurus Sudah Dirapatkan Diubah Tahun 2018 Tapi Belum Ada Pelaporan Ya Bisa Dimasukkan Sekaligus Perubahan Pengurus Pengawas Di Tahun 2018 Jadi Rapat Apa Aktenya Sekarang Tetapi Mau Dimasukkan Sekaligus Perubahan Pengurus Pengawas Boleh Yang penting Dasarnya Berita rapatnya Berita rapatnya Harus Dimasukkan Juga Tentang Penegasan Perubahan Pengurus Pengawas Di Tahun 2018 Terus Kita Buat Akte PKR Berdasarkan Berita rapat Tersebut Ya Gitu Mas Indra Oke Segitu ya Mendorong Para Kooperasi Ini Membuat Semacam ART ART Meskipun Permennya Sudah Membolehkan Tetapi Kooperasi Itu Kayak Regulasi Sendirinya Jadi Kayak Organisasi Tapi Dia punya Ketentuan Sendiri Nah Itu Lebih Baik Diatur Di ART Untuk Masalah Rapat Elektronik Dan Sebaiknya Teman-teman Menyarankan Tentang Rapat Elektronik Diatur Dalam ART Tersebut Gitu Mas Ya Siap Baik Mas Nenu Terima kasih Pertanyaannya Sekarang Saya lanjut Ke Resen Disini Ada Punita Punita Monitor Punita Silahkan Langsung Untuk Bertanya Kepada Mas Nanu Narasumber Silahkan Punita Dibuka Sudah 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 Silahkan Sudah 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 NPA Sudah Sudah Melapor Dinas Kooperasi Tapi Tidak Bisa Akses Di Kooperasi Blog Ahu .co .id Solusinya Bagaimana Pak Ya Silahkan Mas Nenu Langsung Dicara Ya Ya Karena Ahu Itu Menerima Data NPA Itu Parsial Maksudnya Tidak Seluruhnya Langsung Jadi Bisa Saja Yang Baru Baru Ataupun Yang Lama Pun Datanya Belum Masuk Ke Ahu Ahu Itu Ngefilter Difilter Ini Notaris Misalnya Mas Indra Nenu Masuk User Nanti Mas Indra Ada NPA Atau Nggak Itu Tapi Secara Sistem Nanti Mereka Sudah Punya Daftar Nama Notaris Yang Punya NPA Nah Kadang Kadang Terselit Juga Nih Kayak Mungkin Kasus Mbak Nita Caranya Adalah Mbak Nita Email Ke CS Ahu Dilampirkan SK NPA Dilampirkan Berita Pengangkatan Notaris Dan SK Notaris Nanti Kalau Masih Belum Boleh Jawab Ya Cukup Jelas Ya Saya Lanjutkan Lagi Mas Nano Sebelum Kita Apa Adhan Ashar Saya Baca Dulu Di Chat Room Dari Pak Umar Kasim Di Slide Tadi Ada Istilah Pembubaran Dan Pembagian Apa Yang Dimaksud Dengan Pembagian Dikoperasi Apakah Pembagian Hasil Usaha Semang ketahuan Kami Istilah Yang Dipakai Adalah Pemisahan Atau Spin-off Dan Pemecahan Atau Split-off Apakah Tidak Disamakan Dengan Kelaziman Spin-off Dan Split-off Tersebut Silahkan Langsung Dijawab Mas Nano Satu Pertanyaan Ini Lagi Kita Lanjutkan Dengan Ya Baik Ya Kalau Yang Spin-off Dan Sebagainya Itu Udah Istilah Yang Sekarang Dan Ini Memang Lagi Digalakan Oleh Kementerian Koperasi Tentang Untuk Pembagian Koperasi Jadi Untuk Teman-teman Notaris Kasus Untuk Pembagian Koperasi Pemisahan Penggabungan Ada Di Koperasi Tidak Cuma PT Di Koperasi Itu Ada Jadi Misalnya Kalau Spin-off Kayak Gini Misal Dalam Satu Koperasi Ada Usahanya Yang Lebih Besar Yang Dia Membesar Misalnya Simpan Pinjam Jadi Gede Atau Punya Usaha Minimarket Minimarket Gede Sementara Dia Punya Usaha Lain Dia Bisa Memisahkan Usaha Minimarket Jadi Koperasi Sendiri Itu Namanya Misahin Kesana Tapi Badan Hukumnya Masih Masih Ada Yang Di Awal Masih Ada Lalu Dia Membentuk Badan Hukum Yang Baru Ataupun Masuk Kedalam Masuk Kedalam Digabungin Juga Ada Kooperasi A Kooperasi B Menggabung Jadi Satu Namanya Kooperasi AB Itu Juga Ada Nah Untuk Istilah Itu Memang Di Menkok 9 2018 Masih Dengan Kalimat Kalimat Seperti Itu Pak Tapi Materi Dari Kementerian Kooperasi Yang Terakhir Yang Kemarin Memang Nantinya Akan Ada Penjelasan Teknis Tentang Bagaimana Spin-off Dan Itu Akan Dilakukan Dalam Beberapa Waktu Era Yang Dekat Ini Dan Saya Setuju Dan Ini Teman-teman Notaris Pasti Akan Dapat Kerjaan Semua Kalau Terjadi Spin-off Seperti Itu Kita Senang Mas Nanu Saya Mau Nijin Untuk Break Dulu Sebentar Kita Dengarkan Adan Asar Karena Sudah Masuk Waktu Solat Asar Silahkan Mas Noval Untuk Menayangkan Adan Asar Kita Break Dulu Untuk Mendengarkan Adan Asar Sebentar Selah Terima kasih. Bisa, Mas Nopal? Bisa, bisa. Bisa, Mas Nopal? 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 Oke, sekedar info saja ya, Bapak-Ibu sekalian dan Mas Nano, ini waktu kita masih 30 menit lagi ya, sampai 15.30 ya, Mas Nopal? Bisa, Mas Nopal? Salinan jelas cuma satu lah ya, gitu, gini, kalau DIMCOP itu mungkin kadang-kadang kita tidak nginformasikan bahwa salinan apa ya satu gitu, yang minta pun harus menghadap kan tentunya. Sebenarnya kalau saya di sini pakai kopi legalisir, misalnya seperti itu, atau hanya kopian aja juga sebenarnya tidak masalah. Disampaikan aja bahwa untuk akte notaris, sebenarnya salinan yang dikeluarkan satu itu pun untuk penghadap, gitu. Untuk dinas sebenarnya kopian. Jadi, dinas minta asli itu tidak wajib sebenarnya. Gitu ya, Pak Ang ya. Saya lanjutkan lagi dari Pak Gunawan Haryanto, ini Masya Allah Pak Gunawan Haryanto ini berkenalkan, Mas Nano, beliau adalah seorang lawyer ya, kan goktor juga dari Universitas Bawijaya yang ikut dari ini. Ya, mahu licin bertanya bagaimana kooperasi sekarang ini sering melakukan gugatan terhadap anggotanya di pengadilan. Padahal prinsip kooperasi adalah musyawara mufakat, bahkan sampai eksekusi harta anggotanya. Nah, ini ya, karena kasus yang ada di pengadilan, karena beliau lawyer nih yang ditanyakan terkait masalah pengadilan. Lalu, bagaimana sanksi terhadap notaris yang melakukan pembuatan akte jual-beli, padahal anggota YBS yang bersangkutan hubungannya adalah hutang pihutang, bukan jual-beli. Nah, ini yang kemarin cepat kita bahas juga ini ya, dari transaksi hutang pihutang yang dibalut dengan jual-beli. Bagaimana ini status hukum dari aktanya ini? Begitu, silakan langsung, Mas Nano. Ya, saya untuk diperkooperasiannya, jangan nanti Mas Indra pasti nambahkan, Bu ya. Jadi gini, kenapa kooperasi sekarang melakukan gugatan? Maksudnya gugatan ini mimpi karena hutang pihutang ya, jadi masalah pembiayaan biasanya ya. Karena gini, Pak Gunawan Nyusau, ya. Jadi, kalau tidak punya, ini pandangan saya pribadi nih ya, kalau si kooperasi itu tidak melangkah ya, dengan cara misalnya pengikatan harus pakai hak tanggungan gitu. Ya, jadi sifatnya hanya kekeluargaan terus ya, ada anggota mau pinjam. Ya, karena dia anggota ya, artinya ini kooperasi, gotong-royong, kekeluargaan, maka pengikatannya itu tidak dikatakan apa-apa, Mas Indra. Cuma bawa tangan aja antara si kooperasi dengan anggotanya. Nah, permasalahan timbul itu ketika si anggotanya tidak bisa mengembalikan, ya, yang dipinjam. Mau eksekusi, sebab susah ya, akhirnya mungkin gugatan gitu loh, Pak. Beda ceritanya ketika si kooperasi itu sudah menerapkan pakai pengikatan hak tanggungan, Pak. Jadi, kalau misalnya pakai SKMHT, pakai APHT, Fidusia, ya, coba banyak sekali BMT-BMT yang belum menerapkan tentang ini, Pak. Nah, seandainya dari awal mereka mengerti kooperasi itu harus tumbuh gitu. Termasuk kepada anggotanya, ya kan itu SOP, itu kan artinya ketentuan yang diatur dalam si kooperasi itu harus pakai pengikatan hak tanggungan. Saya rasa semua anggota juga akan sepakat. Jadi, ketika eksekusi, ya, eksekusi hak tanggungan, ya, kita langsung lelang sudah kalau misalnya diperingatin berkali-kali dan sebagainya. Dan itu tidak akan ada gugatan yang seperti tadi, Pak, Pak, sampaikan. Sanksi terhadap notaris yang melakukan pembuatan, aduh, ini jawabannya seksa nih, Pak. Membuat apa, menilai rekan kami sendiri, Pak. Yang jelas memang tidak boleh, Pak, untuk membuat hutang, tapi dibalut jual beli gitu. Kalau bukan itu. Gitu, Pak. Saya sedikit tabakan saja, Mas Nanu ya, terkait masalah akte yang dibuat oleh notaris, terkait masalah hutang-hutang, tapi dibungkus dengan jual beli, itu maka aktenya adalah batal demi hukum. Dan notaris itu bisa terkena sanksinya. Ketika saya menjadi saksi ahli kemarin di Jakarta, juga sempat, Mas, ketika mendapatkan bahwa perkara ini dibuat oleh notaris. Akhirnya notarisnya kena pidana, baik juga gugatan perdata, aktenya batal demi hukum, ya menjadi runya makinnya. Makanya perlulah notaris-notaris itu saling untuk menguatkan dengan cara bagaimana mengasah keilmuan, supaya tidak sampai terjadi kesalahan dalam membuat akte otentik. Demikian ya, Bapak-Ibu sekalian. Menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Saya lanjutkan lagi ke chat room. Ada pertanyaan dari... Dari Indra Pusponegoro, ini namanya kembar dengan saya ini. Pak Indra dan Pak Nanu, misalkan sebelum 2004 suatu kooperasi melakukan PAD, yang mana anggaran dasar disesuaikan Undang-Undang 92, meskipun di anggaran dasar tidak disebutkan bahwa agenda PAD adalah penyesuaian Undang-Undang 92. Apakah ketika PAD setelah 2004 dalam bentuk notarial ya, dan sekarang di input di sistem perlu mencetang kolom penyesuaian Undang-Undang 92? Nah, ini teknis nih, Mas. Bentar, saya baca. Sebelum 2004, suatu kooperasi melakukan PAD. Sebelum 2004 berarti, ini masih manual ya, masih belum pakai sistem nih. Sebelum 2004, kooperasi melakukan PAD. Yang mana anggaran dasarnya sesuai ke 92, meskipun di anggaran dasar tidak disebutkan bahwa agenda PAD atau penyesuaian Apakah ketika PAD? Sebenarnya nggak perlu ya. Ini dia tahun 2004 berarti sudah pakai akte notaris kan? Karena kemen NPH itu 2004. Saya nggak tahu nih, kalau memang dia sudah pakai akte notaris, tidak perlu penyesuaian, nggak apa-apa ya. Karena biasanya kalau sudah akte notaris di tahun 2004, itu pasti sudah sesuai dengan Undang-Undang 2592. Yang jadi permasalahan, kalau misalnya belum akte notaris, maka dicantran sekaligus menyebutkan agenda tentang penyesuaian AD. Gitu, Mas. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan dari Mbak Nita ini ya, tadi yang sudah raise hand. Oh, ini tadi sudah ini pertanyaan ini. Lanjut lagi dari Pak Aang ini. Apakah kewenangan NPHK, batasnya provinsi, seperti kewenangan notaris, Mas? Gimana, Mas? Apakah kewenangan NPHK, batasnya provinsi, seperti itu? Enggak. NPHK itu, kalau kemen 98-2004, itu malah kewenangannya hanya kedudukan, Pak. Jadi misalnya nih, kemen itu ngaturnya gini, kalau saya, misalnya Mas Indra nih, kooperasi Nganjuk ya, maka dia harus dibuat oleh notaris Nganjuk. Kooperasi Kabupaten Degal, maka harus dibuat oleh notaris Kabupaten Degal. Ya, kooperasi di Semarang, maka harus dibuat oleh kooperasi di kota, sorry, notaris di kota Semarang. Itu kemen bunyinya gitu. Berarti sama seperti PPAT ya? Sama seperti PPAT, tapi PPINI, jadi gini, kemen 98-2004 itu lahir sebelum undang-undang jabatan notaris 30-2004. Satu bulan, Pak. Jadi kemen dulu terbit, bulan depannya, UUJN terbit gitu. Nah, jadi mereka itu masih, masih nggak mengadopsi UUJN yang sekarang. Ini diakui oleh kementerian, apa namanya, seharusnya ini sudah nggak berlaku gitu. Kenapa saya bilang gitu? Di AHU sendiri, saat ini, saya bisa pendirian kooperasi Jawa Timur, Pak. Sepanjang kooperasi Jawa Timurnya datang ke saya. Saya bisa membuat kooperasi di Jawa Barat. Sepanjang kooperasi Jawa Baratnya datang ke saya. Kan seperti itu UUJN. Jadi kewenangan NPHK sebenarnya sama seperti UUJN. Dimanapun, kooperasi itu berada, sepanjang para penghadap datang ke provinsi, maka si notaris bisa membuatnya. Gitu. Berarti masih mengikuti jauh wilayah jabatan notaris ya. Mengenai daftar hadir yang diserahkan untuk kopinya, bagaimana ini? Haji Aja Khusri Dawati. Kalau daftar hadir yang berharapkan? Kalau saya selalu minta asli. Meskipun nggak ada kewajiban ya, nggak ada tertulis harus asli. Apalagi Permen 14 2019 tidak mengatur ya, tentang adanya daftar hadir. Tapi saya kebiasaan ya, dari Permen 9 2018, itu berita, apa, daftar hadirnya harus asli yang saya minta. Biasanya dibuat, ano Mas Indra, beberapa rangkap ya, rangkapnya ada tiga kalau nggak salah. Satu untuk notaris, satu untuk kooperasinya sendiri, satu untuk dinas biasanya. Jadi untuk prinsip kehatian-hatian kita ya, dari notaris ya? Betul. Lanjut lagi pertanyaan bersama dari Haji Aja Khusri Dawati ya, misalnya kooperasi mengalami perubahan pengurus dengan rapat anggota dan telah dibuat akta perubahannya. Tiba-tiba, dua bulan kemudian, RAT luar biasa lagi untuk ganti ketua. Apakah itu boleh kita buatkan aktanya, Mas Nano? Yang menarik, Mas. Yang berapa itu? 0231. Setengah tiga tadi. Beri Haji Aja Khusri Dawati. Oke. Misalnya kooperasi mengalami perubahan pengurus dengan rapat anggota dan telah dibuat akta perubahannya, tahu-tahu dua bulan kemudian RAT luar biasa. Ya bisa aja, perubahan pengurus dengan rapat anggota. Ya bisa aja, Bu. Karena kan dinamis itu. Karena mungkin ada ketuanya meninggal mungkin, atau ketuanya. melakukan tindakan pindana mungkin ya. Jadi harus dibuat RAT luar biasa. Maka ya buat aja, berdasar RAT tersebut. Yang penting ya itu, korumnya dilihat. Iya. Oke. Silahkan nanti dibuat seperti apa yang disampaikan oleh Mas Nano ya. Karena relatif ya, seperti itu ya. Bisa saja kapan saja terjadi. Sama seperti halnya atas yang lain. Begitu ya. Saya lanjutkan lagi dari Haji Fadilar Ophu nih. Saya ada perubahan kegiatan usaha kooperasi. Tetapi nama di data AHU dan dinas berbeda. Ini bagaimana ini, kalau sudah seperti ini, Mas? Ya itulah. Kooperasi itu masih ini, masih... Jangan dibandingkan kayak PT, Yayasan, Kumpulan ya. Jadi kooperasi ini, apa ya, saya bilang jadul juga. Ya jadul lah ya. Karena datanya itu data lama semua. Jadi kooperasi kan udah lama ya. Nggak tahu sama Yayasan lama mana nih. Kalau kooperasi itu kan udah dari 60-an, udah ada kan. Jadi migrasi ya, migrasi data dari Kementerian Kooperasi ke AHU, ini belum selesai. Atau istilahnya TikTok-an ya. TikTok-annya itu belum clear lah. Ada yang nama kooperasinya, tadi tuh beda ya. Ada juga yang masuk ke PAD, ternyata nggak bisa ya. Karena adanya perbedaan. Nah itu, mau nggak mau harus email ke CS AHU, menanyakan data yang sebenarnya tuh yang mana gitu. Nah kalau misalnya namanya beda, di data AHU dan dinas berbeda, ibu harus lihat akte anggaran dasarnya coba. Di akte anggaran dasar bunyinya apa gitu. Karena data AHU itu ngambilnya di NIKU, atau di ODS-nya kooperasi. Jadi sebenarnya untuk berbeda, nggak terlalu jauh harus ngambil. Kalau beda-beda cuma dikit ya, tetap dilakukan PAD, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting kita pedomanya diberita acaraannya. Gitu Mas Indra. Ya siap. Selanjutnya lagi dari Pak Ibu Lirnandes nih. Apakah untuk login ke menu kooperasi di AHU, harus daftar user baru? Karena user yang sudah tidak ada, tidak bisa masuk. Ini bagaimana ini? Ini sama kayak tadi, bro. Ya, sama ya? Ini sama kayak tadi Mbak Nita apa siapa tadi. Oh, begitu ya? Itu harus, enggak, usernya sama seperti user AHU, seperti biasa. Cuma ada filternya aja. Filternya itu, apakah sudah NPHK atau belum? Atau datanya sudah, data NPHK yang saat ini, Bapak sudah masuk ke situ atau belum? Nah, kalau belum Bapak harus email ke CSAMU. Nanti kalau ada kendala, boleh nanti gabri. Nanti saya bantu, Pak. Oke, ya. Terima kasih, Pak Asnano ya. Lanjut lagi ke dari Bule nih, notaris Kota Ternate. Bagaimana kalau kooperasi TKBM, apa bisa jenisnya, apa dan selain rekomendasi dinas, apa memerlukan rekomendasi dari yang lain? Silakan, Mas Nano. Ya, TKBM itu adalah tenaga kerja bongkar muat. Kooperasi TKBM itu masuk kooperasi jasa. Semua kooperasi itu, tidak memerlukan rekomendasi saat ini, kecuali TKBM. Yang ada TKBM, maka harus rekomendasi dari Syah Bandar setempat. Jadi, kooperasi TKBM ini, semacam kooperasinya pelabuhan, Mas Indra. Tenaga kerja yang ada di pelabuhan itu. Maka, satu pelabuhan, seharusnya hanya ada satu kooperasi TKBM. Karena nanti akan ribut, nanti banyak konflik. Kalau teman-teman browsing, kooperasi TKBM, konflik itu. Masih keluar banyak. Oleh karena itu, Dina sangat hati-hati sekali. Kementerian Kooperasi juga akan sangat hati-hati untuk menerbitkan kooperasi TKBM. Salah satunya filternya adalah rekomendasi dari Syah Bandar. Selain TKBM, tidak ada lagi kooperasi yang butuh rekomendasi. Gitu ya, Mas Indra. Ya, baik. Saya lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak Rony Kusnandar. Apa konsekuensinya jika pendirian kooperasi tersebut tanpa didahulukan penyuluan dari Dinas Kooperasi? Jika ada pengurus langsung menghadap penotaris untuk dibuatkan akta pendiriannya dengan membawa berkas daftar berita acara rapat, daftar hadir, KTP semua pengurus dan anggota. Terima kasih. Tadi sudah dijawab sepertinya ya, waktu saat pendirian ya. Silahkan, Mas. Ya, konsekuensinya. Dibuka, Mas, mute-nya. Mute-nya tadi. Ya, baik. Ya, konsekuensinya hubungan baik aja Pak ke Dinas ya. Dan sebenarnya kita perlu mendengarkan lah kenapa si Dinas meminta ya diadakan penyuluhan juga atau saya menyarankan sebaiknya dilakukan. Karena suara dari Dinas adalah nanti kalau kooperasi itu berdiri Pak, kalau ada masalah nih, nanti Dinas lah yang akan ketiba-tiba. Tau lah ketibaan abu ya. Jadi dapat atasnya gitu dari pendirian tersebut. Toh kita juga tidak terlalu banyak apa namanya, meluangkan tenaga ya. Yang penting ada penyuluhan aja. Dinas tahu aja gitu. Nah, kalau akibat hukumnya sebenarnya sih tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah ya dari akannya. Sah sah aja, akte sah 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 aja. Cuma hubungan personal kita dengan pihak Dinas dan nanti ketika kooperasi itu berjalan, bisa dipastikan Dinas gini. Loh, ini kooperasi dari mana? Kok tahu-tahu berdiri nih di sini? Ternyata ada masalah. Nah, itu nanti jadi besar. Kita-kita nanti akan dipanggil Pak. Iya. Bidu, Mas. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Ini waktu kurang 10 menit ya. Jalan terakhir ini pertanyaan yang terakhir nih, Mas Danu. Sama seperti pertanyaan dari Bu Leni tadi ya. Pada saat melakukan perubahan kooperasi data AHU berbeda, seperti bentuk kooperasi dan di nama kooperasi menggunakan TKBM, padahal bukan merupakan kooperasi TKBM. Solusinya bagaimana ini? Silakan, Mas. Itu pada saat melakukan perubahan kooperasi data AHU, yang terakhir, Mas. Terakhir. Terakhir adalah bitum si anak pada tambahan. Pada saat melakukan perubahan kooperasi, data AHU berbeda, seperti bentuk kooperasi dan di nama kooperasi menggunakan TKBM. Bu Fadila, jadi data kooperasi itu yang menginput adalah dinas. Awalnya seperti itu. Bertahun-tahun, sejak tahun 2015, dikenal namanya NIK, Nomor Induk Kooperasi. Itu dimulai pada saat tahun 2015. NIK itu adalah, apa namanya, inovasi dari kememunian kooperasi, mendata seluruh kooperasi di seluruh Indonesia. Selama itu, kooperasi-kooperasi itu tidak terdata. Jadi ada yang pakai buku, di mana di dinas itu banyak sekali, pakainya buku-buku tertulis. Ini kooperasi mana, kooperasi mana. Nah, sejak tahun 2015, Kementerian Kooperasi menggunakan namanya NIK. Nah, kendalanya adalah NIK itu diinput oleh petugas penyuluhnya. Jadi, nama itu beda, tergantung yang input. Yang input siapa? Petugasnya. Jadi, dia kan mungkin juga tidak seperti notifikasi, kementerian kooperasi mungkin punya pengetahuan. Oh, nama. Saya akan bandingkan nih. Nama di akte dengan nama yang mau saya input kan harus sama. Bisa saja petugas penyuluhnya ketika input, namanya beda. Dan itu bukan kesalahan notarist. Itu adalah kesalahan dari yang input data kooperasi ketika kooperasi itu tersistem. Bukan AHU-nya juga. Karena AHU hanya menarik data dari Kementerian Kooperasi. Jadi, kalau mau, ya jangan disalahkan juga. Jangan salah-salahan, lah ya. Cuma ini kelirunya ada di dinas sebenarnya. Nah, cara solusinya bagaimana? Cara solusinya adalah betulkan NIK-nya dulu. Betulkan data ODS namanya. Online Data System di Kementerian Kooperasi. Ibu tanya ke dinas kooperasi aja. Pak, ini harus dibetulkan NIK-nya. Kenapa? Karena harusnya tidak ada TKBM-nya. Ini kok ada TKBM-nya. NIK-nya kok seperti ini. Itu yang bisa merubah itu, dinas juga bisa merubah. Kalau dinas sudah merubah, nanti di AHU-nya akan ngikutin. Gitu, Mas Ibu. Ya, siap. Bapak-Ibu sekalian, masih ada lagi satu lagi. Kasih, Mas Nano. Ya, satu lagi. Satu lagi, Mas Nano ya. Ini yang terakhir, karena waktunya sudah cukup mepet sekali ini. Dari Ana. Terkait masalah kedudukan NPAK ini. Apakah kooperasi dengan kedudukan di Jakarta dan anggota KTP di Jakarta bisa dibuat akte pendirian notaris di Kabupaten Jabar? Oh, tadi sudah ya. Sudah dijawab ya. Terkait masalah wilayah kerja itu. Silahkan saja, Bu Ana, kalau mau buat kooperasinya. Silahkan. Assalamualaikum. Dari siapa ini? Leonardo di Kabupaten Siap, ya, Pak. Ini waktunya mau abis, Pak. Wah, singkat saja, Pak, ya. Silahkan, Pak. Oh, iya, iya. Ya, pada saat kooperasi mau didirikan, kan mereka harus memilih satu nama. Bagaimana kalau mereka mencek nama dulu di notaris, baru mereka mengadakan rapat diri, agar klub nanti dengan persetujuannya. Bagaimana, Pak? Kadang setelah mereka rapat, nama itu kadang tertolak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Silahkan langsung dijawab, Mas Nanu. Mas Nanu, sekalian langsung dikasih closing statement, ya, Mas Nanu, ya. Ya. Silahkan. Pertanyaan Pak Leo, ya. Jadi memang sebaiknya memang ketika Bapak melakukan penyeluhan, itu kan pasti harus ikut. Makanya tadi saya bilang harus ikut ya, ikut dalam penyeluhan. Karena pada saat penyeluhan, kan pakai HP sekarang bisa, Pak, untuk mengecek nama tersebut seperti apa, apakah sudah dipakai atau belum. Jadi sebelum nanti masuk ke berita rapat pendirian, kita sudah, sudah apa namanya, sudah tahu itu nama belum dipakai. Dan saya, kita pun sering ya, seperti itu. Bahkan ketika orang datang pun saya tanya, namanya apa? Kita cek aja di sistem, gitu. Ternyata tidak ada. Sudah, tidak ada, dan belum, dan nggak ada PNBP-nya, Pak. Ya, karena nggak ada PNBP-nya, Bapak bisa langsung aja, Pak, itu dipesankan, ya. Yang penting, si para pendiriannya sudah sepakat tentang nama tersebut. Baik, untuk, karena sudah dipersilakan untuk closing statement, saya pribadi menyampaikan bahwa teman-teman mengerjakan aktif kooperasi itu juga membantu tingkat, apa namanya, perekonomian, ya, secara menengah, ya, menengah ke bawah, gitu. Jadi di sini ada fungsi sosial juga dari teman-teman membantu orang-orang membuat kooperasi, gitu. Dan juga tidak akan ada ruginya, meskipun mungkin ribet, ya, dan sebagainya. Saat ini sudah nggak akan ribet lagi. Dan masalah honor, saya tadi belum bicara masalah honor, kalau honor kooperasi, ya, apalagi itu PAD, perubahan anggaran dasar, ya, itu teman-teman akan melihat di neraca keuangannya, ya, neraca laporan tahunan. Misalnya kooperasinya Dinkes, ya, ternyata dia neracanya sampai 5M, mau membuat PAD. Masa juga disamakan dengan yang neracanya yang lebih rendah, gitu. Artinya, untuk masalah honor jangan khawatir, ya, dan kita akan saling silang, pasti. Kalau kooperasinya perlu kita bantu, harus kita bantu, ya. Kalau perlu, ya, kita tidak perlu pakai biaya untuk bikin akte dan sebagainya. Kalau perlu, ya, artinya kita ada fungsi sosial di situ. Karena teman-teman untuk kooperasi akan berhubungan dengan teman-teman masyarakat yang mungkin di ekonomi menengah ke bawah, dan itu kita melaksanakan fungsi sosial di situ. Ya, jadi jangan, jangan, apa, bedakan kooperasi dengan badan hukum yang lain, ya. Kooperasi itu nanti ke depan akan jadi masa, apa, badan hukum yang cerah, ya, apalagi ditunjang dengan UCK yang tadi saya sampaikan. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fili Setia Di Dukraha, Bapak Mas Nanu, yang sudah memaparkan materi sekaligus tanya-jawab mulai dari siang tadi sampai sore hari ini dengan maksimal, ya. Bapak-Ibu sekalian, materi hari ini sangat menarik sekali bagi kita NPAK. Dalam rangka mengerjakan akta-akta pendirian kooperasi supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi Bapak-Ibu sekalian, nanti bila ada pertanyaan terkait masalah kooperasi yang ada di grup ILC, akan saya teruskan kepada Mas Nanu untuk dijawab langsung oleh Mas Nanu. Mohon licin ya Mas Nanu ya. Jadi sehingga nanti bila ada Bapak-Ibu yang dianggota ILC bertanya terkait masalah kooperasi akan saya lewatkan ke Mas Nanu. Baik, pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah karena cara diskusi santai terkait masalah problematika kooperasi telah telaksana dengan baik dan sempurna. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Nanu Selaku Narasumber yang berkenan hadir mengisi acara di ILC. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir mengikuti antusias dari awal sampai dengan akhir pada sore hari ini. Demikian saya moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, akhirul da'wanan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yuyun. Silakan Mbak Yuyun. Terima kasih Pak Indra yang telah memandu acara kita pada kali ini. Luar biasa sekali. Untuk pembahasan kooperasi ini sangat-sangat menarik ya karena mungkin ada peraturan buatan di Indonesia. Sebelum ditutup ya rekan-rekan jangan dulu keluar karena ini ada sesi foto dan juga ada pembelian door price yang telah nanti dipilih ya. Pak Narsum, Mas Nanu tolong dipilih 5 yang tadi mungkin dari yang bertanya yang menarik silakan Mas Nanu pilih ya. Dipersiapkan dulu dari sejak sekarang. Kita mau foto bersama dulu kepada Pak Noval persilahkan untuk teman-teman dibuka ya itunya videonya buat Pak Narsum. Pak Narsum, silakan dibuka videonya. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya panggilnya, ikutin Mas Indra ya, Mas Nanu bilangnya. Saya sampai belepotan bacanya gitu ya. Susah memang itu namanya. Jadi saya, aduh ini benar gak nih? Saya tahu ke salah menjualan. Ya Mas Nanu, terima kasih telah memberikan sharing ilmu kepada kita semuanya, terutama di EOSI kali ini. Semoga-semoga bermanfaat buat para peserta, dan termasuk buat saya juga sangat-sangat berguna, karena memang pengetahuan saya di Tudang Koperasi sangat-sangat minim sekali, walaupun memang sudah pernah bikin gitu. Tapi untuk AHU yang sekarang, sistem yang sekarang saya belum pernah bikin lagi. Masih ragu gitu, takutnya ada yang salah. Ini ada sebagai ada ucapan terima kasih dari EOSI, jangan dilihat dari nilainya nominalnya gitu ya, tapi ini ada ucapan terima kasih dari EOSI, ada satu buah plakat, apa, ucapan terima kasih. Nanti akan saya kirim ya. Mas Nanu, saya kirim ke alamat. Nah, sebelum ditutup, saya mau mengerjain di rumah Mas Nanu nih, satu kali lagi aja. Tolong pilih lima, untuk kali ini saya minta dari Narsum semuanya, lima orang yang mendapatkan doruk price. Dari tadi pertanyaan yang perlu, silahkan. Akan saya catat. Tadi ada yang resen, ada Pak Adi, ada Ibu Patika, ada Ibu Mufika, ada Ibu Hilda, ada Wan Anissa, ada Ibu Nita yang resen, ada Ibu Lorenz, ada Pak Leonardo, gitu. Ada banyak tadi. Pak Gunawan boleh, Pak Gunawan. Oke, Pak Gunawan. Alhamdulillah. Pak Sano, makasih banyak ya. Ya, sama-sama Mbak. Mbak Lia ya. Iya, Mbak Lia. Iya, Mbak Tosun, Mas Lanu. Mungkin begini ya. Ayo, Ayo Mas Lanu. Terus ini siapa? Makasih Pak Iba, makasih ILC. Makasih ya. Pak Roni ya, Roni siapa tadi? Roni Iskandar apa siapa tadi? Ya, dia yang dari Bengkalis ya. 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 Yang Bu Hajar siapa tadi? Bu Hajar siapa tadi? Bu Hajar siapa tadi? Bu Hajar siapa banyak. Ada yang tanya, siapa di grup chat tuh tadi? Bu Hajar Fadila kan Mas Nanu. Tangan, 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 Tangan. Iya, betul, betul. Bu Fadila tuh. Bu Hajar Fadila. Saya dok, Pak. Ayo. Terima kasih. Bu Hilta boleh terus. Bu Hilta Sofya. Iya. Terima kasih, Mas Nanu. Pak Ardi satu. Pak Ardi. Satu lagi. Ayo siapa? Pak Ardi, Pak Nanu. Boleh, boleh Pak Ardi. Boleh, Pak Ardi. Ardi, Pak Ardi. Jauh, Pak Ardi, kejauh, Pak Ardi. Jauh, kejauh. Terima kasih, Pak Nanu. Terima kasih, Pak Nanu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nanu ya. Mas Nanu, sudah memilih lima orang dari peserta kita yang terdapatkan dorpes. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah juga. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Alhamdulillah, Pak Yuyun, makasih banyak. Sama-sama. Bermanfaat banget. Sama-sama. Pak Yuyun. Halo. Pak Yuyun, Pak Yuyun, sudah terima. Oh iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Yuyun. Iya, iya, iya. Kalau sudah ada apa-apa, nanti saya kasih tumblernya, ya. Pak Terry, hari ini bisa dilihat di YouTube, Pak Yuyun, nanti. Iya, untuk, ya. Nanti saya sedikit pengumuman, ya. Untuk yang mendapatkan dorpes, tadi ada Pak Gunawan, Pak Roni, kemudian Ibu Haji Fadila, Ibu Hilda Anas, dan Pak Ardi Zena. Selamat, gitu ya. Jangan dilihat dari... Pak Yuyun, bukan Hilda Anas. Pak Yuyun. Takut kehilangan, Ibu, tuh. Untuk yang belum istilahnya, ada yang terlambat masuk ke Zoom ini, karena mungkin ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu bisa dilihat record-nya dari YouTube ILC, tinggal diklik aja ya, YouTube ILC, atau nanti bisa dibuka di web, di web ILC. Nanti itu semuanya tentang keberadaan ILC dan YouTube-YouTube yang sebelumnya bisa dilihat untuk materi-materi yang lainnya, apa yang diperlukan, karena ada beranekan-regana materi yang sudah kita siarkan. Terima kasih buat semuanya. Permisi Riau. Riau, Pak. Jauh sekali. Jauh sekali, Pak. Zoom ini menyatukan kita, ya, Pak. Iya, Pak. Udah sering, Pak. Saya sama Pak Indra sering, Pak, diskusi. Nambahin keku, Pak. Ini ada empat pertanyaan yang saya catat. Yang pertama adalah anggaran dasar lama. Anggaran dasar lama itu dikoperasi, Pak, di tempatnya Bapak banyak sekali yang belum melakukan penyesuaian dan sebagainya. Saya ada pertanyaan nih, Pak. Kooperasi yang di Bapak itu belum terdaftar SK Menteri. Kooperasi maksudnya belum berbadan hukum, ya, Pak. Belum ada SK Menteri. Iya. SK Bupati. SK Bupati. Udah, Pak. NIK udah, Pak. Oke. Berarti sudah ada SK Bupati, sudah ada NIK, Pak. Artinya itu sudah berbadan hukum, Pak. Karena akuran peralihan dari, apa namanya, dari kewenangan Bupati, kepala daerah ya, maaf ya. Itu sudah beralih sejak era tahun 2015-an, Pak. 2015-2016. Betul. Jadi, saya bisa jawab itu. Ada akte bawah tangannya, ada SK Bupatinya, dan sudah ber-NIK. Apalagi kalau misalnya dia sudah ada izin usahanya. Artinya ini secara kekuatan hukum, ya, sudah seperti badan hukum, seperti biasa. Lalu bagaimana dengan anggaran dasar lama, gitu. Anggaran dasar lama tidak ada masalah. Karena undang-undang kita masih undang-undang kembali ke 25-19-92. Pertanyaannya adalah, kecuali kalau akte itu terbitnya sebelum 92, Pak. Sebelum undang-undang yang kita pakai saat ini. Sering ada pertanyaan gini, itu akte lama? Undang-undangnya masih apa? Aktenya masih akte bawah tangan. Apakah itu badan hukum? Sepanjang dia sudah punya SK Badan Hukum, yaitu yang dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur, ya, itu sudah berbadan hukum, Pak. Jadi sama saja, sama saja kewenangannya seperti badan hukum yang lain. Lalu berikutnya, anggaran dasar baru. Ya, Kementerian Koperasi saat ini sedang merancang draft anggaran dasar yang baru. Dan 30-an halaman, saya kebetulan ikut dalam pembahasannya cuma sekali setelah itu di bareng-bareng sama PPINI oleh Pak Taufik, ya, dengan Pak Wiwit. Oke, itu nanti kalau misalnya sudah diperlakukan, itu hanya acuan, Pak, Pak Ardi, ya. Hanya acuan saja, draft. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan dalam materi, yang penting dalam pembuatan akte kita sesuai dengan pasal draftan Undang-Undang 2592. Sekurang-kurangnya anggaran dasar memuat tentang nama, tempat kedudukan. Nah, kalau aktenya sudah memuat tentang itu, ya tidak perlu lagi disesuaikan dengan yang baru, gitu, Pak. Sebenarnya seperti itu, gitu. Konsepnya kan seperti itu. Jadi bukan berarti nanti ada draft baru, semuanya harus menyesuaikan lagi. Tidak, ya. Kan Undang-Undangnya masih yang Undang-Undang 2592. Yang terakhir, lintas provinsi dan lintas kaupaten pembinaan di siapa? Yang jelas, tingkat kaupaten pembinaan ada di dinas kaupaten. Tingkat provinsi di dinas provinsi. Lintas provinsi, pembinaan langsung dari kementerian kooperasi. Tapi, Pak, memang dalam prakteknya, kadang-kadang, ini saya ambil contoh yang kooperasi provinsi yang ada di kaupaten Tegal. Itu saking sibuknya mungkin ya dinas provinsi. Itu mendelegasikan, Pak. Kewenangan itu ke kaupaten. Tolong dong itu dikasih pembinaan. Jadi, dinas provinsi menyuruh, ya, angkat petik, mendelegasi ke kaupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan hal itu dimungkinkan. Tidak ada masalah. Yang penting, dinas provinsi dan kaupatennya sudah saling berkoordinasi. Gitu jawaban saya, Pak Ardi, Mas. Baik, Mas Nanu. Pak Ardi sudah cukup terpuaskan ya. Nanti kalau tidak terpuaskan, nanti bisa konsultasi via Jafri sendiri, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang saya sambil, saya selingi ya, lanjut pertanyaan di chatroom, Mas Nanu ini. Ini dari Bu Ika Mardiana. Pertanyaannya adalah, saya sudah punya NPAK, tapi belum pernah lapor ke dinas. Kalau kedudukannya dilebak, dinas kooperasinya tingkat tingkat kabupaten atau bagaimana ini? Bagaimana, Mas Nanu ini? Jadi, kedudukan dia ini dilebak ya, Bu Atika ini. Lalu, dinas kooperasinya apakah ikut di tingkat kabupaten? Saya sudah punya NPAK, tapi belum pernah lapor ke dinas. Kalau kedudukannya dilebak, dinas kooperasinya tingkat kaupaten. Ya, kaupaten sesuai Mbak siapa, Apika ini jabatannya, jabatan notaris. Kalau misalnya saya, misalnya Mas Indra itu di Nganjung, berarti dinas koopaten Nganjung. Seperti itu. Dinas koopaten ya. Berarti ya. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi dari Bu Wan Anisa ini. Jika dalam rapat pendirian dilakukan secara Zoom dan tidak dibuatkan tanda hadir secara Google Form, apakah nantinya daftar hadir tersebut wajib ditandatangani dengan tanda tangan basah dari setiap peserta rapatnya dengan cara sirkuler. Ya, Mas Danu? Ya, tadi saya sampaikan yang diatur adalah notulennya yang harus disampaikan ke kita. Daftar hadir itu sebagai warga untuk si notulennya tersebut. Ada beberapa dua pendapat nih. Ada dua pendapat nih. Ada notaris yang bilang, oh, sebuah elektronik itu masih belum diterima. Jadi tetap harus basah. Sirkuler aja diputarkan daftar hadirnya. Jadi misalnya dalam Zoom nih, ini ada beberapa orang nih, 75 misalnya. Lalu tanda tangannya diputerin nih. Silahkan diputerin daftar hadir gitu. Itu boleh, satu. Yang kedua, kalau pakai Google Form, juga boleh. Tidak masalah ya. Meskipun itu pakai Google Form, daftar hadirnya ada. Capture ininya kan juga ada nih. Capture peserta kan ada nih. Ya kan? Ini sudah ada. Yang tidak boleh adalah kalau tidak ada daftar hadirnya. Jadi poin-poin dari rapat anggota kooperasi secara elektronik, yang penting ada daftar hadirnya. Mau itu secara elektronik, daring ya, masalah online ataupun offline, yang penting ada. Yang tidak boleh adalah tidak ada daftar hadirnya. Ternyata hanya berita rapat tanpa ada dokumen pendukung lain. Misalnya Zoom ini tidak di-print nih, peserta-pesertanya. Itu juga kurang kuat ya untuk kita pembuktian. Jadi bisa dimungkinkan ya, seperti itu, apalagi sekarang ini era teknologi. Zoom ini kan ada recording-nya. Nah, recording ini bisa sebetulnya juga kan bahwa ini telah dilakukan rapat. Oke, selanjutnya dari user ini, harus pakai nama asli ini, notaris apa bukan user ini. Apabila di dalam ade ternyata tidak tercantum, syarat A sampai C apa harus dirubah? Nah, contoh-contoh ade nanti mungkin bisa diberikan ya, Mas Nenu ya, ke saya, biar saya share. Ada, nanti saya share. Saya share contoh anggaran dasar gitu. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaan di chatroom. Untuk yang resen, mohon bersabar dulu karena nanti kalau sudah resen dijawab, nanti kabur. Jangan dulu kabur ya. Saya, pertanyaan dulu di chatroom. Dari Bu Erna Murhati-hati ini ya, PPAT Jember. Jika ada SAM atas nama KUD atau Koperasi Lip Desa mau dijual ke perorangan, apa saja syarat dokumen yang diserahkan? Apakah perbedaan KUD dan Koperasi Simpan Pinjam jika akta pendiriannya tahun 1987 dan pengesahannya oleh Dias Koperasi, apakah harus disesuaikan, dibuatkan akta Koperasi oleh NPAK? Maturnuhun pencerahannya. Bangga Mas Nenu, langsung dijawab. Saya sambil baca ya. Ya. Juga ada SAM atas nama KUD mau dijual ke perorangan, apa syarat dokumen yang diserahkan? Oh ya. Syarat dokumennya kalau mau jual aset Koperasi ini berarti kan ya? Ya, betul. Itu jelas persetujuan rapat anggota. Ya, jelas persetujuan rapat anggota. Karena menjual aset itu butuh persetujuan rapat anggota. Jadi, Ibu harus minta persetujuannya dari rapat anggota kembali lagi daftar hadirnya juga harus ada dalam rapat anggota. Jangan pernah mau tanpa rapat anggota. Misalnya cuma pengurusnya sudah oke kok. Jangan pernah mau. Karena melepas aset butuh persetujuan rapat anggota. Terus, apa perbedaannya KUD dan KSP? Kalau KUD itu Koperasi Untung Duluan. Ya, sorry. Ketua Untung Duluan. Ketua Untung Duluan. Kalau KSP enggak, enggak. Jadi, KUD itu Koperasi zaman dulu. Koperasi zaman pemerintah memberikan jorjoran bantuan. Itu salah besar. Karena Koperasi itu harusnya mandiri tanpa perlu digerojokin bantuan. KUD adalah salah satu contoh Koperasi yang tanda petik gagal dalam pemberian bantuan tersebut. Banyak sekali KUD yang bermasalah. Kenapa? Karena banyak dengan pihak ketiga utangnya belum terselesaikan, dengan pinjaman, dan sebagainya. Akhirnya enggak bisa dibuari. Nah, kalau KSP, ya jelas, Bu. Kalau KUD tadi, Koperasi unit desa. Jadi, usahanya enggak cuma simpan pinjam. Pasti ada lainnya, tuh. Jualan kupuk, misal, beras, dan sebagainya. Tapi kalau KSP, jelas single usaha. Jika akte pendirian tahun 87 dan pengesahan oleh dinas, apakah harus disusulakan dibuatkan akte koperasi oleh MPHK? Kalau ini saya jawab, iya. Kenapa? Karena akte pendiriannya kan ini masih bawa tangan tahun 87, dan pengesahannya oleh dinas. Garis besar saya adalah akte pendiriannya tahun 87. Sedangkan undang-undang sekarang adalah 2592. Jadi, ini perlu disesuaikan. Begitu, Mas Indra. Saya lanjutkan lagi ke Bu Mustika Resda ini. Ya ini, Masya Allah, Bu Mustika ini ya sangat semangat lagi belajarnya. Bu Mustika, monitor, silakan dibuka kamera dan mute-nya, Bu. Silakan. Langsung bertanya kepada Mas Nanu. Silakan, Bu Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ijin bertanya, Mas Nanu. Siap, Bu. Kan tadi dijelaskan sebaiknya notaris kalau bisa hadir pada saat diadakan penyeluhan untuk membentukkan kooperasi itu. Apa kehadiran notaris itu diwajibkan? Jika tidak, apa ada sanksinya? Itu yang pertama ya, Mas Nanu. Yang kedua, misalnya kooperasi itu mau mengadakan perubahan dari kooperasi serba usaha KSU ke kooperasi KSP simpan pinjam tetapi namanya sama. Apakah melalui AHU online ini dia harus melakukan pesan nama walaupun namanya sama atau enggak perlu langsung perubahan anggaran dasar aja? Sekian, pertanyaan saya cukup, Mas Nanu. Ya, langsung dijawab aja, Mas. Baik, terima kasih, Bu Mustika. Pertanyaan pertama adalah kenapa sih saya bilang notaris sebaiknya hadir? Karena satu, ini masalah apa namanya, materinya dulu ya. Materinya karena biar kita itu tahu, Bu. Poin-poin dalam penyuluhan tersebut, termasuk orang-orangannya. Dan biasanya kalau kitanya hadir, ya, maka kooperasinya itu enggak akan lari ke tempat lain. Maksudnya sih seperti itu juga. Jadi, kalau itu hanya penyuluhan oleh dinas, ya, biasanya nih, dinas mungkin menyarankan oleh notaris yang biasa dipakai dinas, misalnya seperti itu, Bu. Nah, itu juga salah satu menjembatanin. Kadang-kadang ada dirang, Mas Nanu, saya itu enggak pernah, dapat kerjaan kooperasi, karena dinasnya sudah main dit dengan satu notaris, gitu. Ya, caranya adalah kalau ada klien datang ke Bapak Ibu, mau melakukan penyuluhan dan dapat pendidikan, tempel terus, termasuk datang ke penyuluhan. Sanksinya apa? Ya, enggak ada sanksi, Bu. Itu karena sifatnya bisa dilakukan, gitu. Dapat, ya. Jadi, notaris dapat hadir atau tidak. Cuma, saya selalu dalam memberikan materi, sebaiknya hadir dalam penyuluhan. banyak manfaatnya, ya, kalau Bapak Ibu hadir di rapat penyuluhan. Terus, pertanyaan kedua, KSU ke KSP, pesen nama, ya betul. Sepanjang tidak merubah nama secara, secara keseluruhan, ya, misalnya, berkah jaya abadi, KSU ber, apa, ini dari KSU ke KSP, ya, berkah jaya abadi. Misalnya, kooperasi serba usaha berkah jaya abadi. Mau dirubah jadi kooperasi simpan pinjam berkah jaya abadi. itu tidak perlu pesen nama, Bu Mustika. Langsung diklik jenis kooperasinya aja. Di menu AHU, itu ada pemilihan jenis kooperasi, yang tadinya, KSU itu bukan jenis kooperasi, KSU itu hanyalah nama. Saya yakin itu antara konsumen ataupun pemasaran, ya. Jadi, diklik aja jenis kooperasinya yang tadinya pemasaran, jadi jenis simpan pinjam. begitu ini sudah berganti, otomatis nama kooperasinya sudah akan, tidak akan berubah, gitu. Jadi, masih bisa pakai nama yang lama, Bu Mustika. Begitu jawaban saya. Makasih, Mas Nandu. Selamat-selamat, Bu. Ya, baik, Mas Nandu, saya masuk lagi ke chatroom, ini pertanyaan lagi dari Bu Wan Andisa, ini ya. Melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, ini mungkin ya. Kemudian, untuk draft akta pendirian yang baru, apakah sudah dapat digunakan atau masih menggunakan template yang lama? Jika para pendiri menginginkan adanya Dewan Pembina yang nantinya dicantumkan pada akta pendirian, apakah diperbolehkan untuk dituliskan dalam akta? Jadi, nanti ada pengurus, pengawas, Dewan Pembina. Tadi sudah dijelaskan ya, sepertinya ya, di materi. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Ini teman saya nih, Mbak Anissa. Hadir juga. Baik, draft akta pendirian baru, apakah sudah dapat digunakan atau masih template yang lama? Sampai dengan detik ini masih dengan template yang lama. Karena surat SE ya, surat edarannya belum dikeluarkan. Nanti kalau SE-nya sudah ada, baru kita bisa pakai draft yang nanti dibuat oleh Kemengkok. Terus pertanyaan kedua adalah, jika para pendiri menginginkan adanya Dewan Pembina yang dicantumkan pada akta pendirian, saran saya sih nggak usah, jangan ya. Karena akta itu kan anggaran dasar ya kan. di situ organ-organ kooperasi hanya ada tiga, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nanti kalau dicantumkan satu organ lagi, Pembina, itu nanti masuk mana ketentuannya ya. Saran saya, bisa dimasukkan ke ART, ke anggaran rumah tangga. Nah, di ART lebih luwes ya. Kalau itu mau menyebut Pembina, tapi dalam arti kewenangan dia hanya menasehati misalnya gitu. Tapi, tidak ada hubungannya dengan ketentuan saat ini. Itu boleh aja kalau di ART. Jangan di akta anggaran dasar. Gitu, Mas Inga. Jadi, sama seperti halnya yayasan ketika saya memberikan materi tentang yayasan itu di dalam anggaran dasar itu sudah template-nya. Nah, ART itu adalah apa-apa saja yang tidak diatur di dalam anggaran dasar itu lebih lengkap. Begitu ya, Bu Anissa ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, silakan diseruput dulu Mas Tanu Kopinya. Kita santai saja ini diskusi siang ini ya. Di Jumat ini. Lanjut lagi ke pertanyaan di chat room dari Pak Umar Kasim ini. Ya, tadi dinyatakan bahwa pendirian boleh online, artinya boleh lewat telekonferen. Bagaimana jika rapat anggota tahunan luar biasa mengenai perubahan anggaran dasar yang kurumnya 2 per 3 dan suara 2 per 3. Artinya cukup besar dan sulit kumpulnya. Apakah bisa pada RATLB online notaris hadir di Zoom meeting tersebut atau menghadap? Atau apakah harus dengan berita acara saja yang kemudian di-PKR-kan dalam kaitan PKR ini apakah notaris harus percaya pada presensi atau kehadiran online tersebut yang bukan tanda tangan basah? Nah, ini pendirian ini pendirian kooperasi yang melalui online. Nah, ini sepertinya nanti kalau izin saya menambahkan sedikit Pak Nano ya banyak yang bertanya tentang pandemi seperti ini orang kadang sulit untuk bertemu atau menghadap kepada notaris. Nah, apakah bisa dilakukan pendirian secara online? Payung hukumnya kan belum ada nih seperti ini. Bagaimana dengan kooperasi? Silahkan Mas Nano. Baik, ini kan dia nanya Pak Umar Kasim ya bagaimana rapat anggota luar biasa mengenai perubahan negara dasar forumnya itu 2 per 3. Ya, benar gede banget nih. Apalagi kalau anggotanya ribuan ya. Artinya cukup besar dan sulit kumpulnya. Apakah bisa RAT luar biasa online notaris hadir di Zoom meeting tersebut menghadap ini maksudnya tanda tangan akte notaris jelas gak mungkin ya. Tetapi kalau untuk hadir rapatnya hadir dalam Zoom meetingnya dimungkinkan saja tidak ada masalah. Hanya hadir ya hanya hadir saja melihat melihat bagaimana Zoom rapatnya tersebut dalam rapat luar biasa. Atau atau apakah harus dengan berita acara saja yang kemudian di PKR-kan. Nah, kalau Pak Umar Kasim ini tadi kan saya bilang ada 2 notaris nih 2 pendapat nih kayaknya Pak Umar Kasim lebih baik ke yang sirkuler Pak. Kalau memang kita ragu kita ragu dengan pelaksanaannya tersebut Bapak tetap minta tanda tangan basah juga tidak masalah. Jadi misalnya daftar hadirnya pokoknya harus basah gitu. Daftar hadirnya gitu. Meskipun dalam Permen 19 2015 itu boleh secara elektronik baik itu berita rapat ataupun daftar hadir juga boleh. Apa kita harus percaya gitu? Ya itu kembali lagi Pak kita kan tidak sampai ke material kita formulirnya aja. Kalau Bapak merasa saya harus hadir di Zoom meetingnya ya silahkan aja Pak tidak ada masalah dan itu malah lebih baik ya. Karena kata Mas Indra kalau Zoom kan juga bisa direkod ada rekamannya dan sebagainya. Kalau perlu rekamannya bener kan keputusannya sah nih itu pada ngomong oke semua kita bisa mengecek itu. Kalau saya pribadi kalau mau pakai tanda tangan basah itu lebih baik yang daftar hadir sirkuler ya termasuk berita rapatnya tetap dibuat secara basah ya dan kalau menghadap jelas harus berhadapan. Kalau mau lebih apa tentang tanda tangan basah itu lebih baik. Ya gitu mungkin Mas Indra mau nambahkan ya sama saja seperti halnya PT dan yang lain-lain ya kalau PT kan bisa itu di-PKR-kan dari berita acara rapat itu oke saya pikir itu sudah jelas dan lugas ya diterangkan oleh Mas Nanu sekarang lanjut lagi ke pertanyaan di chat room Mas ini kalau anggota pendiri kooperasi domisili di tempat kedudukan kooperasi tapi KTP masih di luar provinsi atau tempat kedudukan kooperasi apakah boleh diangkat sebagai pengurus kooperasi silahkan Mas ini kasuistis dan saya juga terkenakan ironis sekali maksudnya gini saya tahu sekali kenapa pertanyaan ini disampaikan karena ngapun teni ya kooperasi yang angkatan garat misalnya kooperasi kesatuan ya kooperasi Polri misalnya Pringkopol Pringkoveri dan sebagainya itu gak mungkin kan anggotanya itu hanya setingkat kaupaten aja ya kan faktanya itu juga komandannya mungkin sebagai ketua itu juga domisilinya gak mesti di kaupaten tersebut ya tapi ya kalau untuk pendirian saya sih hanya menggaris bawah ini kalau untuk pendirian rekan-rekan tetap berpedoman pada KTP ya KTP-nya harus sama ya baik pengurus ataupun anggotanya tingkat kaupaten ya tingkat kaupaten semua ya beda halnya kalau sudah berjalan berjalan ternyata pengurusnya pindah gitu ya kan secara ketentuan harusnya dia sudah bukan pengurus karena kan dia di luar wilayah ya kan faktanya kooperasi-kooperasi yang Polri itu juga masih jalan ya jadi kalau dia melakukan perubahan anggaran dasar misalnya Mas Indra dengan Juk mau jadi ketua kooperasi di Kabupaten Tegal ya KTP-nya aja tapi domisilinya sih sebenarnya sudah gini misal mintakan surat domisilinya ya ketika mau TAD perubahan anggaran dasar jadi dalam komparisi ya dalam komparisi dicantumkan selain KTP juga ada surat domisilinya yang menyebutkan yang bersangkutan sebenarnya domisilinya ada di Kabupaten Tegal gitu tapi catatan saya itu hanya untuk PAD kalau untuk pendirian tetap pakai KTP gitu Mas Indra oke siap kita lanjut lagi ke apa pertanyaan secara langsung ya atau resen dari Bu Hilda Sofya Bu Hilda Sofya monitor Bu Hilda bisa dibuka kamera dan mute Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Bu Hilda ya silahkan langsung tanya kepada Mas Nanda siap oh iya siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya saya mau bertanya apa yang mengenai rapat itu di dalam Capman nomor 19 Capman 19 tahun 2015 itu kan ada cara rapat itu seperti elektronik kemudian rapat anggota kelompok dan rapat anggota tertutup nah apakah rapat anggota tertutup itu sama dengan sirkuler yang pertama itu ya sama dengan sirkuler kemudian apakah dengan rapat tertutup itu boleh tidak ada ada beberapa orang yang tidak setuju misalnya kan kalau di PT itu kalau sirkuler itu harus suara bulat tapi kalau di kooperasi ini apakah tidak perlu suara bulat karena ada kasus juga ke saya itu yang kooperasinya sudah banyak yang seribu lebih karena tidak dimungkinkan untuk zoom meeting hubungan dengan pandemik jadi mereka memilih untuk rapat anggota tertulis gitu ya judulnya itu rapat anggota tertulis bukan sirkuler gitu jadi saya juga bingung ini sirkuler apa tapi ternyata ada Catman Copnya nah apakah itu sama dengan sirkuler kemudian kemudian yang itu pertanyaan yang satu yang kedua apakah ada ketentuan enggak pengawas itu harus ganjil karena ini kasusnya dia pengawasnya 4 tapi saya tidak bisa mengakses ke AHU karena AHU itu harus ganjil nah bagaimana solusinya dan apakah memang ketentuan itu harus ganjil gitu ya kemudian apalagi tadi ada 3 yaudah 2 aja dulu terima kasih Pak banyak seru ini koperasi seru banget ya Alhamdulillah baik terima kasih Bu Hilda langsung silahkan dijawab Mas Nanung baik baik terima kasih Bu Hilda ini saya share screen dulu aturan yang dipermen ya 19-2015 tentang tertulis ya ada diatur di pasal 15 ya tertulis ini juga sebenarnya mau disebut sirkuler juga memang bukan diputerkan sih ya memang diputerkan ya berarti gini Bu rapat anggotanya itu questionnaire modelnya gitu kita baca dulu nih rapat ini ditentukan karena tidak bisa dalam satu tempat ya jadi pengurus nyusun ya terus ini ya lembar tanggapan tadi saya bilang questionnaire ya lembar tanggapan dan atau persetujuan setiap anggota ini Bu kata kuncinya ada di sini persetujuan setiap anggota jadi lembar questionnaire itu ya saya stop dulu jadi lembar questionnaire itu nanti akan dikumpulkan balik ke panitia atau ketua rapat nanti ya jadi penyelenggara sorry bukan panitia tapi penyelenggara rapat jadi harus pasti ada yang setuju ada yang tidak pasti Bu cuma tinggal dipilih aja sudah dihitung sorry ya dihitung apakah jumlahnya memenuhi quorum atau tidak sama saja sebenarnya cuma ini bedanya pakai questionnaire disebar ke seluruh anggota operasi apakah Anda setuju dengan ageda-anggeda ini misalnya ketuanya jadi Mas Indra tertariknya dari saya Anda setuju tidak lalu dia harus menuliskan setuju lalu itu akan dikembalikan ke penyelenggara nah penyelenggara nanti menghitung berapa jumlah setuju berapa jumlah tidak setuju terus nanti dilihat apakah sesuai quorum atau tiga gitu untuk yang tertulis terus pengawas ya kalau pengawas itu maaf Pak dipotong dulu Pak nah itu nanti pas pembukaannya pembukaan itu berita acaranya yang disampaikan ke kami itu ke notaris itu berita acara pembukaan questionnaire itu ya ada jarak waktu enggak berita acara bikin berita acaranya seperti apa jadi tanggalnya juga kan berarti tanggal pengumpulan tanggal pengumpulan saat questionnaire terakhir kemudian apakah ada jangka waktu enggak ke notarisnya misalnya sebulan sebulan itu harus segera dinotarilkan baik kalau untuk berita rapat enggak kayak di PT kalau di PT itu rupsnya kan ada diatur berapa hari tapi kalau di kooperasi tidak diatur mau itu berita rapatnya ternyata bulan Januari di prosesnya bulan ini dalam kooperasi tidak diatur di AHU pun tidak ada tidak ada batas jangka waktu untuk berita rapat dicantumkan tanggalnya yang diatur hanyalah akte pendiriannya kalau untuk tertulis itu 14 hari 14 hari dari para anggota ketika koesioner itu dibagikan itu harus disampaikan ke penyelenggara setelah penyelenggara menghitung lalu dia membuat berita acara rapat berita acara rapat tertulis pada hari ini telah diadakan rapat tertulis dengan sejumlah koesioner membagikan dan sebagainya nanti disitu dicantumkan juga jumlah suara setuju adalah sekian jumlah suara tidak setuju sekian dan memberikan kuasa jangan lupa pemberian kuasa kepada penyelenggara ataupun pengurus untuk menghadap notaris jadi poinnya adalah tidak ada jangka waktu untuk berita rapat kooperasi mau itu bulan-bulan kemarin boleh cuma catatan saya bu catatan saya jangan sampai lebih dari kalau saya pribadi kalau sudah 6 bulan lewat saya mesti minta suruh ulang karena kadang-kadang sudah tidak relevan apa yang dia rapatkan dengan posisi saat ini mungkin ada yang meninggal saya ada rapatnya bulan januari ternyata di tengah-tengah ada yang meninggal covid jadi akhirnya dia tidak bisa berita rapatnya saya minta rapat ulang karena ada kejadian seperti itu itu ya Bu Hida terus untuk pengawas itu tidak ada ketentuan harus ganjil pengawas tidak ada ketentuan harus ganjil yang ada ketentuan ganjil dan jumlahnya hanyalah pengurus pengurus itu adalah minimal 3 dan harus ganjil memang dulu di AHU terkunci pengawas harus 3 tetapi sekarang sudah minimal 1 jadi pengawas minimal 1 DPS minimal 1 itu Dewan Pengawas Syariah jadi tidak ada ketentuan minimal tapi itu di AHU gimana ya Pak caranya sudah bisa sudah bisa oh ya baik terima kasih terima kasih Pak itu ya Bu Hilda Alhamdulillah sudah terjawab dari Bu Hilda sekarang saya lanjut lagi di chat room Mas Nano ini dari Rizky Kurniawan untuk unit simpan pinjam bukannya minimal 5 juta dan maksimal 15 juta apabila lebih 15 juta maka wajib membuat KSPPS bagaimana yang benar nih menurut Mas Nano yang mana nih pertanyaan saya gak nunggu intinya kalau modal ketentuan modal yang harus 15 juta jadi tidak ada ketentuan modal untuk kooperasi selain simpan pinjam tidak ada ketentuan modal untuk kooperasi selain simpan pinjam kecuali dia ada USP nya kalau ada USP nya dia harus 15 juta pada saat pendirian ini saya bilang pada saat pendirian ya pendirian jadi ketika saya Mas Indra Mbak Aliyah terus Mbak Yuyun mau bikin kooperasi nih oke kooperasinya apa simpan pinjam KSP ya tingkatnya apa tingkat koopaten maka modalnya harus 15 di kunci tuh KSP koopaten 15 juta terus di lain waktu kita bikin kooperasi tapi kooperasinya konsumen oke usahanya apa usahanya toko kita jualan toko toko sembako tapi saya juga pengen simpan pinjam nah berarti modalnya harus 15 kenapa karena ada USP nya kecuali tidak ada USP nya kalau tidak ada USP nya saya cuma jualan toko aja tidak ada ketentuan modal di AHU seperti itu di Permen juga sama seperti itu gitu Mas Indra ya siap sekarang lanjut lagi ke Haji Aang Kunaevi ya ini rupanya masalah teknis juga ini jadi untuk PAD kooperasi Pak Ang ini sudah melakukan cek nama satu kata dan sudah ada yang ambil nama itu apakah sebelum rapat anggota harus pesan nama dahulu ya saat saya masuk AHU Kooperasi klik perubahan saya masukkan data NIK SK dan nama lanjut klik perubahan apa saja karena akta pendiriannya tahun 61 apakah saya klik juga di bagian pelaporan AD yaitu penyesuaian AD atau ART dan dana cadangan satu lagi pengurus sudah dirapatkan di rupa tahun sebelumnya terakhir 2018 tapi belum ada pelaporan ke DINCOP apakah dimasukkan di draft akta kooperasi ada perubahan pengurus aktanya saat tahun ini ya ini teknis sekali ini silahkan Mas Danung dijawab ini pertanyaan dari siapa ya Mas saya sekarang baca dari Haji Aang Kunaifi pukul 1.56 tadi setelah dari Rizky Kunaifi Masalah teknis mohon izin bertanya cek namanya satu kata dan sudah ada ambil nama cek namanya satu kata dan sudah ada yang ambil nama itu apakah sebelum dapat tanggungan harus ini perubahan ya berarti kalau PAD kalau perubahan itu sepanjang kooperasinya namanya nggak berubah maka nggak perlu pesen nama saya ulangi kalau misalnya mau melakukan PAD tanpa merubah nama jadi tidak perlu pesen nama ya terus saat saya masuk ke AHU kooperasi klik perubahan saya masukkan data yang akte pendirian 61 apakah saya harus klik bagian pelaporan iya karena aktenya 61 maka penyesuaian dengan undang-undang 25 92 satu lagi pengurus sudah dirapatkan diubah tahun 2018 tapi belum ada pelaporan ya bisa dimasukkan sekaligus perubahan pengurus pengawas di tahun 2018 jadi rapat apa aktenya sekarang tetapi mau dimasukkan sekaligus ya perubahan pengurus pengawasnya boleh yang penting dasarnya adalah berita rapatnya berita rapatnya harus dimasukkan juga tentang apa penegasan ya perubahan pengurus pengawas di tahun 2018 terus kita buat akte PKR-nya berdasarkan berita rapat tersebut ya gitu mas Indra oke gitu ya Pak Cian ya nanti coba kalau misalkan belum jelas untuk masalah teknis ini bisa lanjut ke Jabri saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan di chatroom berkaitan dengan rapat anggota secara elektronik apakah perlu diatur secara tegas agar terdapat dasar yang konkret maksudnya diatur di dalam anggaran dasar ini dari Aditya Wahyu Pebri silahkan Mas ya betul sekali Pak Aditya nih ya memang seharusnya kita dorong nih Bapak Ibu semua mendorong para kooperasi ini membuat semacam ART ART aja jangan AD jadi di ART itu mengatur bahwa rapat-rapat itu pakai elektronik sedikit sekali kooperasi yang sudah mengatur rapat secara elektronik jadi penegasannya betul seperti yang Pak Aditya bilang nih apakah dapat diatur secara tegas iya memang harus diatur diaturnya dalam ART jadi kalau sudah diatur dalam ART maka penyelenggaraan rapat elektronik itu sudah lebih kuat secara dasar hukum meskipun permainnya sudah membolehkan tetapi kooperasi itu kayak regulasi sendirinya jadi kayak organisasi tapi dia punya ketentuan sendiri nah itu lebih baik diatur di ART untuk masalah rapat elektronik dan sebaiknya teman-teman menyarankan ya tentang rapat elektronik diatur dalam ART tersebut gitu mas ya siap baik mas Nanu terima kasih pertanyaannya sekarang saya lanjut ke rest hand ya disini ada Punita Punita monitor Punita silakan langsung untuk bertanya kepada mas Nanu narasumber silakan Punita dibuka mute-nya oh sudah Pak sudah Pak ya silakan sudah tak buka ini Pak kalau saya mau tanya kalau sudah punya NPAK terus sudah melaporkan dinas kooperasi tapi tidak bisa akses di kooperasi babahu.co.id kok solusinya bagaimana ya Pak ya nah ya tanyaan teknis lagi silakan mas Nanu langsung dijawab ya karena AHU itu menerima data NPAK itu parsial maksudnya tidak seluruhnya langsung jadi bisa saja yang baru-baru ataupun yang lama pun datanya belum masuk ke AHU AHU itu memfilter ya difilter nih ini notaris kayak misalnya Mas Indra nih mau masuk user nanti Mas Indra tuh ada NPAK-nya atau enggak gitu tapi secara sistem ya secara sistem nanti mereka itu sudah punya daftar nama-nama notaris yang punya NPAK nah kadang-kadang terselit juga nih kayak mungkin kasusnya Mbak Nita ini caranya adalah Mbak Nita email ke CS AHU ya dilampirkan ya dilampirkan SK NPAK-nya dilampirkan berita pengangkatan notaris dan juga SK notarisnya nanti kalau masih belum boleh jawab saya bantu bisa masuk ke kooperasi AHU gitu ya cukup jelas ya nanti langsung jawab kalau CSP AHU ya makasih Pak ya ya Mbak Nita saya lanjutkan lagi ke chatroom ini Mas Nanu sebelum kita apa Adhan Asar saya baca dulu di chatroom dari Pak Umar Kasim ya di slide tadi ada istilah pembubaran dan pembagian apa yang dimaksud dengan pembagian di kooperasi apakah pembagian hasil usaha semengetahuan kami istilah yang dipakai adalah pemisahan atau spin-off dan pemecahan atau split-off apakah tidak disamakan dengan kelaziman spin-off dan split-off tersebut silahkan langsung dijawab Mas Nanu satu pertanyaan ini lagi kita lanjutkan dengan ya baik ya kalau yang spin-off dan sebagainya itu udah istilah yang sekarang dan ini memang lagi digalakkan oleh Kementerian Kooperasi tentang pembagian kooperasi jadi untuk teman-teman notaris kasus untuk pembagian kooperasi pemisahan penggabungan ya ada di kooperasi ya nggak cuma PT ya di kooperasi itu ada jadi misalnya nih kalau spin-off itu kayak gini misal dalam satu kooperasi ada usahanya yang lebih besar yang dia membesar usahanya misalnya simpan pinjamnya jadi gede atau punya usaha minimarket minimarketnya gede banget gitu sementara dia punya usaha lain nah dia bisa memisahkan itu memisahkan unit usaha minimarketnya jadi kooperasi sendiri nah itu namanya dimisahin kesana ya tapi badan hukumnya masih ada masih ada yang di awal masih ada lalu dia membentuk badan hukum yang baru ataupun masuk ke dalam masuk ke dalam digabungin juga ada ya kooperasi A kooperasi B menggabung jadi satu namanya kooperasi AB itu juga ada nah untuk istilah-istilah itu memang dipermen kok 9 2018 masih dengan kalimat-kalimat seperti itu Pak tapi materi dari kementerian kooperasi yang terakhir yang kemarin memang nantinya akan ada penjelasan teknis tentang bagaimana spin off dan itu akan dilakukan dalam beberapa waktu era yang dekat ini dan saya setuju ya dan ini teman-teman notaris pasti akan dapat kerjaan semua nih kalau itu terjadi itu spin off seperti itu kita seneng kok baik Mas Nanu saya mau licin untuk break dulu sebentar kita dengarkan adan asar karena sudah masuk waktu sholat asar silakan Mas Noval untuk menayangkan adan asar kita break dulu untuk mendengarkan adan asar silakan Mas ya baik sebentar sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa Mas Noval bisa abisah abisah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harus menghadapkan tentunya sebenarnya kalau saya disini pakai kopi legalisir misalnya seperti itu atau hanya kopi yang ada juga sebenarnya tidak masalah disampaikan aja bahwa untuk akte notaris sebenarnya salingan yang dikeluarkan satu itu pun untuk penghadap gitu, untuk dinas sebenarnya kopi yang, jadi dinas minta asli itu tidak wajib sebenarnya begitu ya Pak Ang ya saya lanjutkan lagi dari Pak Gunawan Haryanto ini Masya Allah Pak Gunawan Haryanto ini perkenalkan Mas Nanu beliau adalah seorang lawyer ya dari Universitas Bawijaya yang ikut dari ini ya mau licin bertanya bagaimana kooperasi sekarang ini sering melakukan gugatan terhadap anggotanya di pengadilan padahal prinsip kooperasi adalah musyawarah mufakat bahkan sampai eksekusi harta anggotanya, nah ini ya karena kasus yang ada di pengadilan karena beliau lawyer nih yang ditanyakan terkait masalah pengadilan lalu bagaimana sanksi terhadap notaris yang melakukan pembuatan akte jual-beli padahal anggota YBS yang bersangkutan hubungannya adalah hutang pihutang bukan jual-beli nah ini yang kemarin cepat kita bahas juga ini ya dari transaksi hutang pihutang yang dibalut dengan jual-beli bagaimana ini status hukum dari aktanya begitu silahkan langsung Mas Nanu ya saya untuk di perkooperasiannya nanti Mas Indra pasti nambahkan jadi gini kenapa kooperasi sekarang melakukan gugatan maksudnya gugatan ini mimpi karena hutang pihutang ya jadi masalah pembiayaan biasanya ya karena gini Pak Gunawan Nyusewu ya jadi kalau tidak punya ini pandangan saya pribadi nih ya kalau si kooperasi itu tidak melangkah ya dengan cara misalnya pengikatan harus pakai hak tanggungan gitu ya jadi sifatnya hanya kekeluargaan terus ya ada anggota mau pinjem ya karena dia anggota ya artinya ini kooperasi gotong royong kekeluargaan maka pengikatannya itu tidak diketa apa-apa Mas Indra cuma bawa tangan aja antara si kooperasi dengan anggotanya nah pemasaran timbul itu ketika si anggotanya tidak bisa mengembalikan ya yang dipinjem mau eksekusi susah ya akhirnya mungkin gugatan gitu loh Pak beda ceritanya ketika si kooperasi itu sudah menerapkan pakai pengikatan hak tanggungan Pak jadi kalau misalnya pakai SKMHT pakai APHT fidusia ya coba banyak sekali BMT-BMT yang belum menerapkan tentang ini Pak nah seandainya dari awal mereka mengerti kooperasi itu harus tumbuh gitu termasuk kepada anggotanya ya kan itu SOP itu kan artinya ketentuan yang diatur dalam si kooperasi itu harus pakai pengikatan hak tanggungan saya rasa semua anggota juga akan sepakat jadi ketika eksekusi ya eksekusi hak tanggungan ya kita langsung lelang sudah kalau misalnya diperingatin berkali-kali dan sebagainya dan itu tidak akan ada gugatan yang seperti tadi Bapak sampaikan untuk sanksi terhadap notaris yang melakukan pembuatan aduh ini jawabannya seksa nih Pak membuat apa menilai rekan kami sendiri Pak yang jelas memang tidak boleh Pak untuk membuat hutang tapi dibalut jual beli gitu kalau bukan itu saya sedikit tambahkan saja Mas Nanu ya terkait masalah akte yang dibuat oleh notaris terkait masalah hutang dihutang tapi dibungkus dengan jual beli itu maka aktenya adalah batal dengan hukum dan notaris itu bisa terkena sanksinya ketika saya menjadi saksi ahli kemarin di Jakarta juga sempat Mas ketika mendapatkan bahwa perkara ini dibuat oleh notaris akhirnya notarisnya kena pidana baik juga gugatan perdata aktenya batal demi hukum ya menjadi runya makinnya makanya perlulah notaris-notaris itu saling untuk menguatkan dengan cara bagaimana mengasah keilmuan supaya tidak sampai terjadi kesalahan dalam membuat akte otentik demikian ya Bapak Ibu sekalian menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini saya lanjutkan lagi ke chat room ada pertanyaan dari Pak Torson, Pak Indra, Pak Torson siap Pak Gunawan, sehat selalu amin, amin dari Indra Pusponegoro ini namanya kembar dengan saya ini Pak Indra dan Pak Nanu misalkan sebelum 2004 suatu kooperasi melakukan PAD yang mana anggaran dasar disesuaikan Undang-Undang 92 meskipun di anggaran dasar tidak disebutkan bahwa agenda PAD adalah penyesuaian Undang-Undang 92 apakah ketika PAD setelah 2004 dalam bentuk notarial ya dan sekarang di input di sistem perlu mencentang kolom penyesuaian Undang-Undang 92 nah ini teknis nih mas bentar sebelum 2004 suatu kooperasi melakukan PAD sebelum 2004 berarti ini masih manual ya masih belum pakai sistem nih sebelum 2004 kooperasi melakukan PAD yang mana anggaran dasarnya sesuai ke 92 meskipun di anggaran dasar tidak sebutkan bahwa agenda PAD atau penyesuaian apakah ketika PAD sebenarnya nggak perlu ya ini dia tahun 2004 berarti sudah pakai akte notaris kan karena kemen NPH itu 2004 saya nggak tahu nih kalau memang dia sudah pakai akte notaris ya tidak perlu penyesuaian nggak apa-apa ya karena biasanya kalau sudah akte notaris di tahun 2004 itu pasti sudah sudah sesuai dengan Undang-Undang 2592 yang jadi permasalahan kalau misalnya belum akte notaris maka dicantran sekaligus menyebutkan agenda tentang penyesuaian AD gitu gitu mas oke ya saya lanjutkan lagi ke pertanyaan dari Mbak Nita ini ya tadi yang sudah raise hand oh ini tadi sudah ini pertanyaan ini lanjut lagi dari Pak Aang ini apakah kewenangan NPHK batasnya provinsi seperti kewenangan notaris mas? gimana mas? apakah kewenangan NPHK batasnya provinsi seperti itu? enggak NPHK itu kalau kemen 98-2004 itu malah kewenangannya hanya kedudukan Pak jadi misalnya nih kemen itu ngaturnya gini kalau saya misalnya Mas Indra nih kooperasi Nganjuk ya maka dia harus dibuat oleh notaris Nganjuk kooperasi Kabupaten Degal maka harus dibuat oleh notaris Kabupaten Degal ya kooperasi di Semarang maka harus dibuat oleh kooperasi di Kooperasi sorry notaris di kota Semarang itu kemen bunyinya gitu berarti sama seperti PPAT ya? sama seperti PPAT tapi PPINI jadi gini kemen 98-2004 itu lahir sebelum undang-undang jabatan notaris 30-2004 satu bulan Pak jadi kemen dulu terbit bulan depannya UUJN terbit gitu nah jadi mereka itu masih masih nggak mengadopsi UUJN yang sekarang ini diakui oleh kementerian apa namanya seharusnya ini sudah nggak berlaku gitu kenapa saya bilang gitu di AHU sendiri saat ini saya bisa pendirian kooperasi Jawa Timur Pak sepanjang kooperasi Jawa Timurnya datang ke saya ya saya bisa membuat kooperasi di Jawa Barat sepanjang kooperasi Jawa Baratnya datang ke saya kan seperti itu UJN ya jadi kewenangan NPAK sebenarnya sama seperti UJN dimanapun ya kooperasi itu berada sepanjang para penghadap datang ke provinsi maka si notaris bisa membuat gitu oke berarti masih mengikuti jauh wilayah jabatan notaris ya mengenai daftar hadir yang diserahkan foto kopinya bagaimana ini Haji Aja Khusri Dawati kalau daftar hadir kalau saya selalu minta asli meskipun gak ada kewajiban ya gak ada tertulis harus asli di di apa apalagi Permen 14 2019 tidak mengatur ya tentang adanya daftar hadir tapi saya kebiasaan ya dari Permen 9 2018 itu berita apa daftar hadirnya harus asli yang saya ninta biasanya dibuat ano mas Indra beberapa rangkap ya rangkapnya ada tiga kalau gak salah satu untuk notaris satu untuk kooperasinya sendiri satu untuk binas biasanya jadi untuk prinsip kehatian-hatian kita ya dari notaris ya betul ya hati-hati lanjut lagi pertanyaan bersama dari Aja Khusri Dawati misalnya kooperasi mengalami perubahan pengurus dengan rapat anggota dan telah dibuat akta perubahannya tiba-tiba dua bulan kemudian RAT luar biasa lagi untuk ganti ketua apakah itu boleh kita buatkan aktanya mas Nano yang menarik jam berapa itu 02.31 setengah tiga tadi dari Bu Haja Khusri Dawati oke misalnya kooperasi mengalami perubahan pengurus dengan rapat anggota dan telah dibuat akta perubahannya tau-tau dua bulan kemudian RAT ya bisa aja perubahan pengurus dengan rapat anggota ya bisa aja karena kan dinamis itu karena mungkin ada ketuanya meninggal mungkin atau ketuanya melakukan tindakan bidana mungkin ya jadi harus dibuat RAT luar biasa maka ya buat aja berdasar RAT tersebut yang penting ya itu korumnya dilihat oke silahkan nanti dibuat seperti apa yang disampaikan oleh Mas Nano ya karena relatif ya seperti itu ya bisa saja kapan saja terjadi sama seperti halnya atau yang lain begitu ya saya lanjutkan lagi dari Haja Fadilar Ovo nih saya ada perubahan kegiatan usaha kooperasi tetapi nama di data AHU dan dinas berbeda ini bagaimana ini kalau sudah seperti ini Mas ya itulah kooperasi itu masih ini masih jangan dibandingkan kayak PT ya ya sah jadi kooperasi ini apa ya saya bilang jadul juga ya jadul lah ya karena datanya itu data lama semua jadi kooperasi kan udah lama ya gak tau sama Yayasan lama mana nih kalau kooperasi itu kan udah dari 60-an udah ada kan jadi migrasi migrasi data dari kementerian kooperasi ke AHU ini belum selesai atau istilahnya tiktokan ya tiktokannya itu belum clear lah ada yang nama kooperasinya tadi tuh beda ya ada juga yang masuk ke PAD ternyata gak bisa ya karena adanya perbedaan nah itu mau gak mau harus email ke CS AHU menanyakan data yang sebenarnya tuh yang mana gitu nah kalau misalnya namanya beda di data AHU dan dinas berbeda ibu harus lihat akte anggaran dasarnya coba di akte anggaran dasar bunyinya apa karena data AHU itu ngambilnya di NIK atau di ODS nya kooperasi jadi sebenarnya untuk berbeda gak terlalu jauh harus ngambil kalau beda-beda cuma dikit ya tetap dilakukan PAD sebenarnya tidak ada masalah yang penting kita pedomanya diberita acara gitu ya siap selanjutnya lagi dari Pak Ibu Hernandez nih apakah untuk login ke menu kooperasi di AHU harus daftar user baru karena user yang sudah tidak ada bisa masuk tidak bisa masuk ya ini bagaimana ini ini sama kayak tadi ya sama ya ini sama kayak tadi Mbak Nita apa siapa tadi itu harus enggak usernya sama seperti user AHU seperti biasa cuma ada filternya aja filternya itu apakah sudah NPHK atau belum atau datanya sudah data NPHK yang saat ini Bapak sudah masuk ke situ atau belum kalau belum Bapak harus email ke CS AHU nanti kalau ada kendala boleh nanti nanti saya bantu Pak oke ya terima kasih Pak Sandu ya lanjut lagi ke dari Bu Leni notaris Kota Ternate bagaimana kalau kooperasi TKBM apa bisa jenisnya apa dan selain rekomendasi dinas apa memerlukan rekomendasi dari yang lain silahkan Mas Nano ya TKBM itu adalah tenaga kerja bongkar muat ya kooperasi TKBM itu masuk kooperasi jasa ya semua kooperasi itu tidak memerlukan rekomendasi saat ini kecuali TKBM ya yang yang TKBM maka harus rekomendasi dari Syah Bandar setempat jadi kooperasi TKBM ini semacam kooperasinya pelabuhan Mas Indra tenaga kerja yang ada di pelabuhan itu maka satu pelabuhan seharusnya hanya ada satu kooperasi TKBM karena nanti akan ribut nanti banyak konflik kalau teman-teman browsing ya kooperasi TKBM konflik itu masih keluar banyak oleh karena itu Dina sangat hati-hati sekali kementerian kooperasi juga akan sangat hati-hati untuk menerbitkan kooperasi TKBM salah satunya filternya adalah rekomendasi dari Syah Bandar selain TKBM tidak ada lagi kooperasi yang butuh rekomendasi gitu ya itu Mas Indra ya baik saya lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak Rodi Kusnandar apa konsekuensinya jika pendirian kooperasi tersebut tanpa didahulukan penyuluan dari Dinas Kooperasi jika ada pengurus langsung menghadap penotaris untuk dibuatkan akta pendiriannya dengan membawa berkas daftar berita acara rapat daftar hadir KTP semua pengurus dan anggota terima kasih tadi sudah dijawab sepertinya ya waktu saat pendirian ya silahkan ya konsekuensi dibuka Mas mute-nya mute-nya ya baik ya konsekuensinya hubungan baik aja Pak ke Dinas dan sebenarnya kita perlu mendengarkan kenapa si Dinas meminta diadakan penyuluhan juga atau saya menyarankan sebaiknya dilakukan karena suara dari Dinas adalah nanti kalau kooperasi itu berdiri Pak kalau ada masalah nanti Dinas Dinas lah yang akan ketiban Abu lah ketiban Abu ya jadi dapat apesnya dari pendirian tersebut toh kita juga tidak terlalu banyak apa namanya meluangkan tenaga ya yang penting ada penyuluhan aja Dinas tahu aja gitu nah kalau akibat hukumnya sebenarnya sih tidak ada apa-apa tidak ada masalah ya dari akannya sah saja cuma hubungan personal kita dengan pihak Dinas dan nanti ketika kooperasi itu berjalan bisa dipastikan Dinas gini loh ini kooperasi dari mana kok tahu-tahu berdiri nih disini ternyata ada masalah nah itu nanti jadi besar kita-kita nanti akan dipanggil baik Bapak Ibu sekalian ini waktu kurang 10 menit jalan terakhir ini pertanyaan yang terakhir nih Mas Danu sama seperti pertanyaan dari Bu Leni tadi ya pada saat melakukan perubahan kooperasi data AHU berbeda seperti bentuk kooperasi dan di nama kooperasi menggunakan TKBM padahal bukan merupakan kooperasi TKBM solusinya bagaimana ini silahkan Mas itu pada saat melakukan perubahan kooperasi data AHU ya terakhir Mas terakhir terakhir ada perubahan kooperasi data AHU berbeda seperti bentuk kooperasi dan di nama kooperasi menggunakan TKBM Bu Fadila jadi data kooperasi itu yang menginput adalah dinas awalnya seperti itu bertahun-tahun sejak tahun 2015 dikenal namanya NIK nomor in-loop kooperasi itu dimulai pada saat tahun 2015 NIK itu adalah apa namanya inovasi dari kememujian kooperasi mendata seluruh kooperasi di seluruh Indonesia selama itu ya kooperasi-kooperasi itu tidak terdata jadi ada yang pakai buku di mana di dinas itu banyak sekali pakainya buku-buku tertulis ini kooperasi mana kooperasi mana nah sejak tahun 2015 kementerian kooperasi menggunakan namanya NIK nah kendalanya adalah NIK itu di input oleh petugas penyuluhnya jadi nama itu beda tergantung yang input yang input siapa petugasnya jadi dia kan mungkin juga tidak seperti notaris mungkin punya pengetahuan oh nama saya akan saya akan bandingkan nama di akte dengan nama yang mau saya input kan harus sama bisa saja petugas penyuluhnya ketika input namanya beda dan itu bukan kesalahan notaris itu adalah kesalahan dari yang input data kooperasi ketika kooperasi itu tersistem bukan AHU-nya juga karena AHU hanya menarik data dari kementerian kooperasi jadi kalau mau jangan disalahkan jangan salah salah cuma ini kelirunya ada di dinas sebenarnya cara solusinya bagaimana cara solusinya adalah betulkan NIK-nya dulu betulkan data ODS online data sistem di kementerian kooperasi ibu tanya ke dinas kooperasi Pak ini harus dibetulkan NIK-nya kenapa karena harusnya tidak ada TKBM-nya ini kok ada TKBM-nya NIK-nya kok seperti ini itu yang bisa merubah itu dinas juga bisa merubah kalau dinas sudah merubah nanti di AU-nya akan ngikutin itu siap Bapak-Ibu sekalian masih ada lagi satu satu lagi yang terakhir karena waktunya sudah cukup mepet sekali ini dari Ana terkait masalah kedudukan NPAK ini apakah kooperasi dengan kedudukan di Jakarta dan anggota KTP di Jakarta bisa dibuat akte pendirian notaris di Kabupaten Jabar oh tadi sudah di Jabar terkait masalah wilayah kerja silahkan saja Bu Ana kalau mau buat kooperasinya silahkan Assalamualaikum dari siapa ini Leonardo di Kabupaten Siap ini waktunya mau singkat saja silahkan Pak pada saat kooperasi mau didirikan mereka harus memilih satu satu nama bagaimana kalau mereka mencek nama dulu di notaris baru mereka mengadakan rapat agar klub nanti dengan persetujuan bagaimana Pak sekarang setelah mereka rapat nama itu tertolak terima kasih Pak silahkan langsung dijawab Mas Nano langsung dikasih closing statement ya Mas Nano ya silahkan pertanyaan Pak Leo Leonardo jadi memang sebaiknya memang di apa ketika Bapak melakukan penyuluhan itu kan pasti harus ikut makanya tadi saya bilang harus ikut dalam penyuluhan karena pada saat penyuluhan kan pakai HP sekarang bisa Pak untuk mengecek nama tersebut seperti apa apakah sudah dipakai atau belum jadi sebelum nanti masuk ke berita rapat pendirian kita sudah tahu itu nama belum dipakai dan saya kita pun sering seperti itu bahkan ketika orang datang pun saya tanya namanya apa kita cek ada di sistem ternyata tidak ada sudah tidak ada dan nggak ada PNBP-nya Pak karena nggak ada PNBP-nya Bapak bisa langsung aja Pak itu dipesankan yang penting para pendirinya sudah sepakat tentang nama tersebut baik untuk karena sudah dipersilahkan untuk closing statement saya pribadi menyampaikan bahwa teman-teman mengerjakan aktif operasi itu juga membantu tingkat apa namanya perekonomian secara menengah menengah ke bawah jadi disini ada fungsi sosial juga dari teman-teman membantu orang-orang membuat kooperasi dan juga tidak akan ada ruginya meskipun mungkin ribet dan sebagainya saat ini sudah nggak akan ribet lagi dan masalah honor saya tadi belum bicara masalah honor kalau honor kooperasi apalagi itu PAD perubahan anggaran dasar itu teman-teman akan melihat dineraca keuangannya neraca laporan tahunan misalnya kooperasinya dinkes ternyata dia neracanya sampai 5M membuat PAD masa juga disamakan dengan neracanya yang lebih rendah artinya untuk masalah honor jangan khawatir dan kita akan saling silang kalau kooperasinya perlu kita bantu harus kita bantu kalau perlu kita tidak perlu pakai biaya untuk bikin akte dan sebagainya kalau perlu artinya kita ada fungsi sosial karena teman-teman untuk kooperasi akan berhubungan dengan teman-teman masyarakat yang mungkin di ekonomi menengah ke bawah dan itu kita melaksanakan fungsi sosial disitu jadi jangan jangan bedakan kooperasi dengan badan hukum yang lain kooperasi itu nanti ke depan akan jadi badan hukum yang cerah apalagi ditunjang dengan UCK yang tadi saya sampaikan demikian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Mas Fili Setiadi Dukraha Bapak Mas Nanu yang sudah memaparkan materi sekaligus tanya jawab mulai dari siang tadi sampai sore hari ini dengan maksimal ya Bapak Ibu sekalian materi hari ini sangat menarik sekali bagi kita NPAK dalam rangka mengerjakan akta-akta pendirian kooperasi supaya sesuai dengan aturan yang berlaku bagi Bapak Ibu sekalian nanti bila ada pertanyaan terkait masalah kooperasi yang ada di grup ILC akan saya teruskan kepada Mas Nanu untuk dijawab langsung oleh Mas Nanu mohon licin ya Mas Nanu ya jadi sehingga nanti bila ada Bapak Ibu yang dianggota ILC bertanya terkait masalah kooperasi akan saya lewatkan ke Mas Nanu baik pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah karena cara diskusi santai terkait masalah problematika kooperasi telah terlaksana dengan baik dan sempurna saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Nanu selaku narasumber yang berkenan hadir mengisi acara di ILC saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir mengikuti antusias dari awal sampai dengan akhir pada sore hari ini demikian saya moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan akhirul kalam akhirul ta'wan Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mbak Yuyun silahkan Mbak Yuyun terima kasih Pak Indra yang telah memandu acara kita pada kali ini luar biasa sekali untuk pembahasan koperasi ini sangat-sangat menarik karena mungkin ada peraturan buatan di ILC sebelum ditutup rekan-rekan jangan dulu keluar karena ini ada sesi foto dan juga ada pembelian door price yang telah nanti dipilih Pak Narsum Pak Mas Nanu tolong dipilih lima lima yang tadi mungkin dari yang bertanya yang menarik silahkan Mas Nanu pilih ya kita siapin dulu dari setiap sekarang kita mau foto bersama dulu kepada Pak Nova teman-teman dibuka videonya buat Pak itu silahkan dibuka terima kasih saya Ya gimana Mas Papa? Sudah beres? Sudah ibu Sudah? Sudah beres ya? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini, terima kasih juga buat Marsum kita pada siang hari ini. Saya panggilnya ikutin Mas Indra ya, Mas Manu bilangnya. Saya sampai belepotan bacanya gitu ya. Susah memang itu nomornya. Ya, Mas Manu, terima kasih telah memberikan sharing ilmu kepada kita semuanya. Terima di EOSI kali ini semudah-mudahan bermanfaat buat para peserta dan termasuk buat saya juga sangat-sangat berguna. Karena memang pengetahuan saya di Tudang Koperasi sangat-sangat minim sekali. Walaupun memang sudah pernah bikin gitu. Tapi untuk AHU yang sekarang, sistem yang sekarang saya belum pernah bikin lagi. Masih ragu gitu, takutnya ada yang salah. Ini ada sebagai ada ucapan terima kasih dari EOSI. Jangan dilihat dari nilainya nominalnya gitu ya. Tapi ini ada ucapan terima kasih dari EOSI. Ada satu buah plakat. Apa? Ucapan terima kasih. Jadi, nanti akan saya kirim ya. Mas Nandu, saya kirim ke alamat. Sebelum ditutup, saya mau mengerjain di rumah Mas Nandu nih satu kali lagi aja. Tolong pilih lima. Untuk kali ini, saya minta dari Narsum semuanya lima orang yang mendapatkan doruk pres. Dari tadi pertanyaan yang perlu, silahkan. Akan saya catat. Tadi ada yang resen. Ada Pak Adi. Ada Ibu Atika. Ada Ibu Mustika. Ada Ibu Hilda. Ada Wan Anissa. Ada Ibu Nita yang resen. Ada Ibu Lorenz. Ada Pak Leonardo. Ada banyak lagi. Pak Gunawan, boleh. Pak Gunawan. Oke, Pak Gunawan. Alhamdulillah. Pak Nandu, makasih banyak ya. Ya, sama-sama, Mbak. Mbak Liyah ya. Iya, Mbak Liyah. Iya, Mbak Tufun, Mas Nandu. Mungkin di sini ya. Ayo, Mas Nandu. Terus ini siapa? Makasih Pak Ibra. Makasih ILC. Makasih Pak Roni ya. Roni siapa tadi? Roni Iskander apa siapa tadi? Ya, yang dari Bengkalis ya. 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 Terus. Yang Bu Hajar siapa tadi? Bu Hajar siapa tadi? Bu Hajar siapa banyak. Ada. Tadi yang tanya, siapa di grup chat tuh tadi? Bu Hajar Fadila kan Mas Nandu? Ya, betul. Ya, betul. Bu Fadila tuh. Bu Hajar Fadila. Saya dopa. Ayo. Terima kasih. Ya. Bu Hilda boleh terus. Bu Hilda Sopia. Iya. Terima kasih, Mas Nandu. Pak Ardi satu. Pak Ardi. Betul lagi? Ayo siapa? Pak Ardi, Pak Nandu. Boleh, Pak Ardi. Pak Ardi, boleh Pak Ardi. Pak Ardi, Pak Ardi. Jauh. Pak Ardi kejauh, Pak Ardi. Jauh. Jauh. Terima kasih, Pak Nandu. Terima kasih, Pak Nandu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nandu ya. Mas Nandu. Sudah memilih 5 orang dari peserta kita yang terdapatkan dorpes. Terima kasih, Pak Nandu. Saya sebutkan dorpes. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah juga. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Alhamdulillah. Pak Yuyun, makasih banyak. Maksudnya bermanfaat. Sama-sama. Pak Yuyun. Halo. Pak Yuyun. Pak Yuyun sudah terima. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yuyun. Iya, iya, iya. Kalau sudah ada apa-apa, nanti saya kasih tumblernya ya. Pak Terry hari ini bisa dilihat di YouTube, Pak Yuyun nanti. Iya, untuk, ya, nanti saya sedikit pengumuman ya. Untuk yang mendapatkan dorpes, tadi ada Pak Gunawan, Pak Roni, kemudian Ibu Haji Fadila, Bu Hilda Anas, dan Pak Ardi Zena. Selamat, gitu ya. Jangan dilihat, Pak Yuyun. Bukan Hilda Anas, Pak Yuyun. Eh, masalah. Hilda Sophia, maaf. Biasa, masalah sih. Takut kehilangan, Ibu, tuh. Ini, untuk yang belum istilahnya, ada yang terlambat masuk ke Zoom ini, karena mungkin ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu bisa dilihat recordnya dari YouTube ILC, tinggal diklik aja ya di YouTube ILC, atau nanti bisa dibuka di web, di web ILC, nanti itu semuanya tentang keberadaan ILC dan YouTube-youtube yang sebelumnya bisa dilihat untuk materi-materi yang lainnya, apa yang diperlukan karena ada beranakan-reganya materi yang sudah kita siarkan. Gitu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.